Halo, welcome, welcome back to my channel Untuk general reading kali ini Ini akan menjadi mystery reading Ya jadi mystery reading itu tidak ada topik apapun Ya gak ada judul yang spesifik Tetapi apapun pesan yang nanti kamu dengar Itu akan menjadi pesannya untuk kamu saat ini Ya jadi ini akan serendam itu ya Jadi ya kita lihat aja disini Mungkin ada kejutan-kejutan dari semesta untuk kamu Ya perkenalkan bagian baru di channel aku Aku Win Sealing Bisa panggil aku Win Setujuan aku membuat video-video ini Channel ini adalah untuk sekedar berbagi pesan semesta Bagi mereka yang membutuhkan pesan ini Ya jadi menjadi saluran penyambung pesan Untuk kalian yang merasa membutuhkan Dan kita langsung saja disini ya Ada 4 sekarang pilihannya Untuk reading kali ini Ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat Silahkan dipilih aja 1, 2, 3, 4 Sesuai dengan intuisi kalian Memilih yang mana Itu bacaan kamu ya Ini terpisah Dan ini untuk series mainan ini Memang ada nama-namanya Dan ada batu-batu kristal juga Yang sudah dipilih sesuai dengan energi yang ada disitu Ya oke yang pertama disini Nama mainan ini The Obedien Ya The Obedien Ini Ya The Obedien Lalu Kristalnya adalah Spirit Quartz Ya ini Spirit Quartz Lalu pile 2 Kita punya The Bold Ya ini The Bold Dengan amethyst Pile 3 kita punya The Timid Ya The Timid Lalu disini kita punya Blue Flower Agate Ya ada bunga-bunganya Lalu Yang keempat kita ada The Sleepless Ya Dengan Black Tourmaline Oke Silahkan dipilih sesuai dengan intuisi kamu ya Memilih yang mana Kalau misalkan nanti yang kamu pilih Ternyata mungkin kurang resonate dengan situasi kamu Kamu bisa coba pilih yang lain Mungkin kadang kamu salah menarik intuisi itu Kadang bisa terjadi juga Gak apa-apa Coba pilih pile lain Kalau misalkan memang tidak resonate sama sekali juga Berarti reading ini bukan untuk kamu Ya Atau kalau kamu ketarik ke lebih dari 1 Bisa juga ya 1 dan 2 1 dan 3 Atau bahkan 2 atau 3 Atau bahkan keempat-empatnya Kadang itu sering terjadi juga di beberapa orang Jadi ikuti saja Hati kamu Untuk memilih yang mana reading ini Ya karena ini akan benar-benar reading dari Energi yang menjaga kamu Ya oke Kita langsung mulai aja Dengan yang pertama The Obedient Spirit Quartz Ya thank you and I'll see you in the reading Halo Pesan yang resonate sama kamu Oke Pau nomor 1 Ya oke Nomor 1 Ya ini ya Maksudnya sedikit aja Mungkin disini ada Ada sebenarnya maksud Filosofi Di balik semua Maksudnya apa yang kamu pilih ini Ya jadi Memang mainan-mainan yang dipilih disini Dan batu-batu yang dipilih itu Memang random ya Maksudnya Intuisi Intuisi Apa diambil-diambil Seperti itu Dan Dipasangkan gitu ya Cuman Yang aku lihat disini Ya dari mainan Dan dari kristal yang kamu pilih aja Sebenarnya disini sudah ada pesannya Pau nomor 1 Ya Spirit Quartz is talking about Your own spirit Berarti Kamu Pau nomor 1 Bagi kalian yang memilih Pau nomor 1 ini Ini sudah jelas sekali Kalau kamu Sedang ada di dalam Perjalanan evolusi Secara spiritual Ini sudah jelas sekali Pau 1 Perjalanan evolusi Secara spiritual ini Ke arah mana sih Ke arah kebebasan kamu Dari rasa takut Ke arah kamu Akhirnya merasakan Kedamaian dalam jiwa kamu Ke arah kamu bertemu Sama jati diri kamu Yang sebenarnya Sama jiwa tertinggi kamu Higher self Ketemu Sama kekuatan Willpower kamu Ya Kekuatan batin Kekuatan Keyakinan Seperti itu Ya Dan berevolusi Menuju ke harmonisan Di dalam hidup ini Kamu lagi di dalam fase ini Pau nomor 1 Ya Mystery reading Buat kamu disini Sudah pasti Ini awakening kamu Ya Cakra yang saat ini Disorot ke kamu Spirit Spirit ngomongin Tentang koneksi kamu Secara spiritual Tali spiritual kamu Koneksi kamu sama Tuhan Sama semesta Berarti cakranya yang mana Paling atas Crown chakra Cakra mahkota Kamu Pal nomor 1 Karena disitulah Cakra yang Meresif Atau Menerima Energi ilahi Ya Energi reseptif Jadi kamu tuh Menerima cahaya itu Dari crown chakra Crown chakra itu Seperti jendela Jendela energi ilahi Kalau orang yang mungkin Bisa ngelihat Atau bisa ngerasa Gitu ya Ya entah mungkin Ya Clairvoyant Atau Clairsentience ya Itu ada-ada Istilahnya Orang yang berdoa Atau bermeditasi Khususnya bermeditasi Ya itu Sebenernya Kelihatan Ada semacam Semacam kayak Tali cahaya Berwarna terang gitu ya Ke arah langit gitu Jadi seolah-olah ada kayak Tali yang menghubungkan Kepala kamu Sama langit gitu Dan itu tali cahaya Seperti itu Orang yang bisa ngeliat aura Orang yang Itu pasti keliatan kok Kayak ada Seperti Itu ya Gitu Tali yang ke atas gitu Seperti itu Jadi itu yang namanya Tali spiritual Itu yang Memang energi Yang terhubung ke Crown chakra Ya seperti itu Dan tali spiritual Setiap orang Berbeda-beda Ya Kita semua punya Tetapi Tidak semua orang Aware sama itu Tidak semua orang Sadar kalau dia punya itu Tidak semua orang Bisa merasakannya Nah mungkin Kamu lagi ada Di dalam perjalanan evolusi Kamu pal nomor satu Untuk lebih aware sama ini Untuk lebih bisa Merasakan ini Paling tidak Ya merasakan kayak Contoh deh Gini Kamu yang mungkin Biasanya setiap hari Berdoa Ya pal nomor satu Sama kamu bolong-bolong Berdoanya mungkin Seminggu dua kali Misalkan seperti itu Kalau kamu sudah terbiasa Terhubung Secara spiritual Tali spiritual kamu Tuh kuat gitu ya Besar Ketika kamu Tidak berdoa Seminggu Maksudnya Seminggu cuma doa dua kali Atau bahkan Tidak berdoa sama sekali Di dalam seminggu itu Pasti akan berasa Perbedaan energi itu Ya Itu Jadi pal nomor satu Sepertinya lagi belajar Untuk itu Ya Crown chakra Sebenarnya Crown chakra yang utama Tetapi yang sekunderinya Adalah Third eye chakra Satu chakra di bawahnya Jadi chakra ajna Chakra mata batin Chakra third eye Itu sama Dan crown chakra kamu Chakra ke enam Chakra ke tujuh Jadi yang aku rasa Tidak heran Kalau misalkan Banyak dari kalian Yang mungkin terpanggil Untuk belajar meditasi Atau mungkin Untuk rutin meditasi kembali Dan spirit quartz ini Bagus untuk Batu meditasi Ya karena ini Bisa membuat kamu Lebih in tune Sama energi semesta Sama spirit guides Ya Sama Supaya chakra chakra kamu Juga bisa balance Gitu Seperti itu Ya jadi Kayak pesan untuk kamu sih Untuk Untuk di dalam perjalanan Kamu disini Kamu akan selalu Bertemu dengan situasi Yang akan Mengajarkan kamu Untuk berhadapan Sama rasa takut kamu Pau nomor satu Dan banyak dari kalian Untuk bisa paham Sama ini Melewati situasi-situasi Yang tidak mudah Di dalam hidup Ya melewati Situasi-situasi Yang mungkin Cukup Berat lah Yang aku lihat Seperti itu Ya energinya Soalnya berat Cuman ya Kalau kamu Bertanya sekarang Kenapa kamu Ini jawabannya Ya Pau nomor satu Kamu lagi berevolusi Secara spiritual Kamu lagi awakening Dan kita lihat Dari kartu-kartunya Bagaimana Oke Pau satu Kalau kamu mau meditasi Meditasi di kedua Cakra yang tadi aku bilang Third eye Sama crown Ya Itu Untuk menaikkan Awareness kamu Di situ Dan Semakin lama Kamu akan semakin Memahami diri kamu Kenapa Semakin lama Jawaban-jawaban ini Akan datang Satu-satu ke kamu Seperti kepingan-kepingan Puzzle gitu ya Seperti itu Pau nomor satu Dan supaya kamu bisa Tenang juga Melewati situasi ini Aku doa sebentar Oke Kita lihat ya Pau nomor satu Petunjuk semesta Untuk kamu Knight of Pentacles The Hangman Six of Wands Aku balik Ten of Wands Wow Oke Page of Swords Aku balik And Page of Pentacles Yaudah Ini udah jelas banget sih Pau nomor satu Semua yang tadi aku bilang Barusan di awal Persis pelep-plekan Ada di kartu-kartu ini Ya Sebagian besar dari kamu Pau nomor satu Lagi kena hantaman Yang cukup berat Di dalam hidup kamu Dan sebagian besar dari kamu Hantamannya ke arah kesuksesan Ya Atau sesuatu Yang ada hubungannya Sama pekerjaan Materi Rezeki Itu lagi ada challenge Yang cukup besar Disitu Beberapa dari kalian Lagi kepentok Sama situasi Lagi menurun Atau merosot Ke bawah Ya Seperti itu Aku juga lihat Disini Pau nomor satu Intinya Beban yang kamu Rasa kamu bawa Saat ini Itu Seperti besar sekali Ten of wands Disini hadir Ya Kartu pertama Knight of pentacles Begitu tadi Kartu ini keluar Aku udah langsung denger Kayak apa Sampai kapan Aku begini Ya Paham nomor satu Kenapa kayak gini Terus hidup aku Mungkin banyak Pertanyaan-pertanyaan Yang seperti itu Muncul di benak kamu Beberapa dari kamu Saking pusingnya Sama masalah ini Sampai palanya Migren ya Sampai kak aku Migrennya nih Yang lagi migren Pau satu Aku ngerasa Di sebelah kiri belakang Sakit Tapi gak apa-apa Itu Aku dikasih Ngerasa ini Karena ya Untuk Bagi kalian yang Memang lagi seperti ini Ini pesan untuk kamu Ya Yang pasti Ya tentunya Hal seperti ini Tidak Akan selamanya Seperti ini Kalau kamu tersangkut Dan kamu masih nyangkut Di dalam kondisi kamu Ketahuilah Berarti ada sesuatu Pelajaran hidup nih Page of Pentacles Kita ngomongin tentang Lessons Pelajaran hidup yang kamu Belum paham Sampai sekarang Tuhan itu masih Menampar kamu Bolak-balik Di dalam situasi kamu Sampai kamu paham Sama ini Beberapa dari kalian Masalah uang ini Mungkin bisa jadi Oke Ada yang mungkin Uangnya jadi terpakai Banyak untuk sesuatu Gitu misalkan Untuk membantu Orang tuanya Untuk ini Untuk itu Sedangkan untuk kamu sendiri Untuk membangun Masa depan kamu Mungkin kurang Ya atau bener-bener Gak punya pekerjaan Sama sekali Gak bisa mendapatkan Pekerjaan Kayak Dibikin stuck aja Gitu di dalam hidup kamu Ya tetapi Tuhan semesta Menaruh kamu Di posisi ini Saat ini Paham nomor satu Bukan tanpa tujuan Ya Tuhan Gak kurang kerjaan Naruh kamu Di tempat seperti ini Semua ada maksud Dan ada hikmah Semua ada tujuannya Paham nomor satu Dan itu yang kamu Harus pahami Atau kamu saat ini Sedang di dalam perjalanan Mencari tahu Tentang ini Memahami tentang ini Karena kalau kamu Sudah paham Sama gambaran besar Rencana Tuhan Buat kamu Kamu udah gak akan Takut lagi Tadi kan aku bilang Di awal Yang si Apa Crystal Spirit Quartz ini Ini ngomongin Dimana kayak Ya Membebaskan diri kamu Dari rasa takut Dan rasa gelisah Apa yang Kejadian ke kamu Saat ini Apa yang tertimpak Ke kamu saat ini Dimana kamu Merasakan itu Sebuah beban hidup Yang besar Padahal itu Semesta lagi Memberikan kamu Kesempatan Dan opportunity Untuk menjadi orang Yang lebih kuat Dan lebih bijaksana Supaya nanti Ketika kamu Menampung kesuksesan Yang besar Suatu saat nanti Kamu sudah Menjadi orang Yang berbeda Dan orang Yang sudah Siap Menerima itu Makanya Kamu dihantam Disini Jebret Ya Beberapa dari Kamu nih Aku denger ya Kayak Apa Mungkin Kenapa tadi Aku bahas Masalah berdoa Gitu ya Di awal Ketika seseorang Berdoa Tali spiritual Semakin kuat Aku bilang Seperti itu kan Tali spiritual Energinya semakin besar Tapi dibanding Sama orang Yang mungkin Jarang doa Atau mungkin Seminggu cuma sekali Misalkan Pas ke rumah Ibadah aja Atau kayak gimana Itu beda Energinya Ya Sepowerful itu Kuasa doa Pahal nomor satu Jangan dianggap Remeh Banyak dari kalian Yang mungkin Agak give up Sama ini Ngerasa kayak Saya sudah berdoa Tiap hari Tapi gak ada apa-apa Beberapa dari kamu Mungkin ada Pernah sampai di titik Dimana kayak Kamu mungkin Merasa punya Kekecewaan Sendiri ya Secara personal gitu Maksudnya kekecewaan Kamu Sama Tuhan Semesta Seolah-olah Hidup kamu ini Salah Tuhan Pahal nomor satu Ya Kita udah gak usah Ngomongin Benar atau salahnya Di dalam situasi ini Pahal nomor satu Tapi sadar Atau tidak sadarnya Kamu Kenapa kamu ada Di situasi ini Beberapa dari kamu Ada di situasi ini Sampai udah gak tau Mau cerita sama siapa lagi Mungkin Bingung Ya Sebagai misal dari kamu Hantamannya kesuksesan sih Ini six of wands Kebalik soalnya Kesuksesan itu Bisa macem-macem ya Dimana kamu mungkin Merasa Waktu itu kamu Punya Uang Kamu punya Pasangan mungkin Apa itu Ya mungkin Banyak dari kalian Yang kehilangan Hal-hal itu Atau mungkin Jadi problem Banyak di situ Ya Dan beberapa dari kalian Sudah melewati Perjalanan ini Cukup lama Makanya tadi aku juga denger Sampai kapan saya begini Ya Pahal nomor satu Disini Kamu diuji Untuk Bisa memahami Bagaimana Punya perasaan Berserah total Itu seperti apa Kalau ada apa-apa Kamu bisa ngomong Sama siapa Tuhan semesta Dalam Doa kamu Ya Tuhan itu Lagi ingin Membentuk Komunikasi Antara dia Sama kamu Antara beliau Sama kamu Ibaratnya Kayak gini nih Pahal nomor satu Ibarat Seperti ada Inilah ya Let's say Orang tua lah Oke Kita gambarkan Seorang ibu lah Seperti itu Mau ngomongin Anaknya Tapi anaknya Apa Rewel Anaknya mungkin Kayak Gak mau dengerin Anaknya mungkin Sibuk sendiri Pusing sendiri Main-main sendiri Seperti itu Ya Itu ibaratnya Seperti itu Semesta ingin Berkomunikasi Sama kamu Tapi kamu terlalu Fokus Di beban-beban kamu Di beban-beban hidup kamu Sehingga kamu lupa Oh gue tuh masih punya Tuhan Sebenernya Kayak maksudnya kayak Kalau aku ngerasa Diriku itu Dipelihara Sama Tuhan semesta Kenapa saya mesti takut Kena masalah kayak gini Itu kamu tanya lagi Sama diri kamu Pahal nomor satu Karena semakin Keyakinan kamu terbentuk Dan semakin kamu paham Sama semua ini Satu-satu Semakin rasa takut itu Akan hilang Pahal nomor satu Semua ketakutan yang ada Di dalam diri kamu Semua berasal dari Pikiran kamu sendiri Dan asumsi-asumsi kamu Ya Padahal Tuhan semesta Ngeliat dari atas Nyantai-nyantai aja Ini bukan sesuatu Yang Ibaratnya Kamu Harus depresikan Seperti itu Tetapi kamu sendiri Dengan pikiran kamu Dengan kemamoan ego Kamu sendiri Yang tidak tercapai itu Membuat kamu Jadi merasa demikian Disitulah ego Kamu dihantam Dan disitulah Kamu diminta Untuk kembali Ke keyakinan Pahal nomor satu Karena jalan keluar Dari situasi kamu Atau masalah kamu Sampai kamu paham Sama Ilmu berserah Dan keyakinan ini Yakin apa? Yakin kalau semesta itu Sedang merombak hidup kamu Sedang mau Upgrade hidup kamu Secara keseluruhan Tapi untuk sesuatu Yang dirombak Ibarat kamu mau Renovasi rumah Kan pasti harus ada Dibongkar-bongkar dulu Ya ini kamu lagi Dibongkar dulu Pahal satu Ya Bisa gak kamu Seperti rumah itu Tetap berdiri kokoh Tetap tenang Kan gak ada kan rumah Yang lagi direnovasi Terus rumahnya tantrum gitu kan Gak ada Gak ada ya Pahal nomor satu Dia tetap berdiri dengan kokoh Dia tetap tenang Kamu diminta untuk Jadi rumah ini Disitulah kamu akan Menemukan kekuatan kamu Kekuatan batin Orang yang punya Kekuatan batin yang besar Dia gak takut sama apapun Kecuali Tuhan Semesta Mau kata Mau kata ketemu orang jahat Mau kata Duitnya hilang Karena dia udah tau Semua itu Sebagian dari proses Ibarat makanan Yang masih dimasak Belum mateng Tapi kan akan mateng Tapi kan akan rasanya enak Seperti itu Ya Pahal nomor satu Jadi kamu lagi Di dalam proses ini sih Spirit guides Lagi ada banget Sama kamu disini Lagi ada di dalam reading ini Sebenernya untuk Membantu kamu Menyampaikan pesan ini Ini pesan misteri Untuk kamu Ya dan disini Ada obedient Ya di obedient Ini mainan yang kamu pilih Ini juga ada maksudnya Di obedient kan artinya Si penurut gitu ya Ya mungkin selama ini Kayak aku bilang Ibu mau ngomong sama anaknya Tapi anaknya gak nurut Ya mungkin ini Karena kamu mungkin dulu Belum nurut Kamu gak tau Bagaimana nurutnya hidup kamu Mungkin contoh deh Misalkan hati kamu udah tau Kamu maunya apa Hati kamu udah tau Happinya bagaimana Tapi kamu gak nurut Sama hati kamu Kamu malah nurutin Kata orang lain Kamu malah nurutin Apa Kemauan Kemauan ego orang Gitu Atau mungkin Nurutin sesuatu Yang kamu tau Gak sejalan sama hati kamu Oh itu suatu saat Akan menampar kamu balik Itu sudah pasti Tinggal tunggu waktu Dan ini sepertinya Waktu kamu Untuk tertampar sama ini Pahal nomor satu Sampai kamu Bisa Apa ya itu Perasaan berserah total Itu yang akan bikin kamu Akhirnya nurut gitu Nurut sama semesta Sama Tuhan Kayak Oke lah Apapun rencanamu Atas diriku Aku siap untuk dibawa Kemanapun itu Jadi kita udah gak ada Penolakan lagi Kita udah gak ada Kayak Saya gak mau Saya maunya ini Saya maunya ini Saya pengennya Begini Begini Saya pengen Kehidupan saya Seperti A, B, C, D, E Gitu Misalkan seperti itu Itu kok inginan-keinginan duniawi Kamu semua Gak masalah Kamu punya cita-cita itu Tetapi Disinilah kamu belajar Bagaimana untuk mengalir ke sana Bagaimana punya keyakinan Kalau rencana kamu Belum tentu yang terbaik Buat kamu Pahal nomor satu Kita boleh berencana Kayak apapun Mau kita rombak Tiap hari juga bisa Namanya juga rencana Iya kan Tapi kalau Tuhan punya Rencana yang lebih baik Buat kamu Kamu gak akan Pernah tahu itu Dan disini mungkin Pesannya buat kamu Dimana kamu akan Semakin punya keyakinan Kalau apapun rencana Tuhan semesta itu Selalu lebih baik Dari rencana kamu Jadi kamu gak usah Khawatir lagi sama itu Contoh Kamu lagi jalan Rencana saya Saya mau ke sana Nah tiba-tiba pintu ditutup Kalau orang yang gak punya Kesadaran spiritual Dia akan gelisah Dia akan takut Dia akan marah Dia akan emosi Apapun itu Tapi kalau orang yang sadar Ketika pintu itu Ditutup Buat dia Dia akan berterima kasih Berdoa Makasih sudah nutup jalan ini Buat saya Berarti ada jalan yang lebih baik Nah Bisa gak kamu seperti itu Pahal nomor satu Ini ujian kamu saat ini Ya Kita lanjut Ke oracle berikutnya Dua sebentar Pahal nomor satu Pesan untuk kamu Pesan misteri Untuk diri kamu Ini tadi ada Kartu yang mental Adalah The Griffin Oke Kita punya The Griffin Lalu kita punya Bentar ya A drink me label bottle Ya Making use of the ink Ya Pahal nomor satu Beberapa dari kamu Ada yang Kebingungan Ya sangat-sangat Ini aku ngeliat sih Sebagai besar dari kamu Ada di dalam fase Yang kayak lagi bener-bener Bingung aja Seperti hilang arah tuh Saya mau gimana Saya mungkin cerita ke orang Orang juga seolah-olah Gak paham Bener-bener paham Apa sih yang sebenarnya Aku lewatin Karena yang paling Bener-bener paham Kamu itu Ya diri kamu Dan Tuhan semesta Sang pencipta kamu Pahal nomor satu Ya Dan The Griffin ini Ini yang tadi aku bilang Seperti hubungan Dinamika ibu dan anak Dan karena Situasi kamu Kehantam Sampai seperti ini Pahal nomor satu Kamu jadi gak punya Pilihan lagi Untuk tidak diam Dan mendengarkan Selama ini mungkin Kamu bisa heboh Sama pekerjaan kamu Sama apapun Yang kamu punya Yang kamu melekat Dengan itu Ya entah itu Uang kamu Pekerjaan kamu Pasangan kamu Apapun itu Sehingga kamu Lupa Sama itu Sama sisi spiritual kamu Mungkin Dimana situasi akhirnya Menghantam kamu Sehingga kamu Mau gak mau Duduk diam Dan mendengar Mendengar batin kamu Kembali Mendengar ya Ibarat ibu Yang tadinya Mau ngomong sama anak Anaknya Itu kan tantrum Tiba-tiba Anaknya diem Duduk Dan dengerin Ibunya Nih Kamu duduk Diam disini Dan mendengar Wejangan Tuhan semesta Yang hadir Melalui intuisi kamu Hati kamu Beberapa dari kamu Ya mungkin Ada yang lagi Mau kebuka juga Pelan-pelan Sedikit kepekaan kamu Secara energi Bakat spiritual Bakat ilahi Apapun itu Dengan kamu Akhirnya diam Dan mendengar Makanya Sebagian besar dari kamu Aku tadi bilang Akan terpanggil kembali Untuk bener-bener Fokus meditasi Saya gak tau Caranya meditasi Gak tau Saya gak betah Kalau meditasi Coba lagi Tidak ada Cara yang bener-bener Pakem Untuk meditasi Itu nanti kamu Yang akan temukan Bagaimana Bermeditasi Untuk diri kamu sendiri Banyak cara Asal kita Mau Coba Asal kita Niat Untuk itu Bukan Bentar-bentar Enggak ah Bentar-bentar Enggak mau Enggak suka Bentar-bentar Yaudah 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 kamu Termuter-bentar Di situ Jadinya Ya Seperti itu Ya Kayak-kayak anaknya Kan jatohnya gitu Ya Pahal nomor satu Padahal kamu tau Itu sebenernya Kamu tau Itu akan bermanfaat Buat kamu Tapi Kamu lari Dari itu Ya Beberapa dari kamu Nih Aku gak bilang semua Tapi ada disini Energinya Beberapa dari kamu Pelarian kamu Adalah ke Substance Substance Atau Ya usahnya Karena kamu stres Karena kamu galau Sama hidup kamu Beberapa dari kamu Pelariannya Ke hal-hal Yang kamu tau sendiri Buruk buat kamu Ya Substance ini bisa apapun Alkohol Sesuatu yang bersifat Adiktif Ya Alkohol Rokok Minum Seks Apapun itu Pelariannya Kesana Ya Sekarang pertanyaannya Sampai kapan kamu Mau lari lagi Dari situasi ini Sampai kapan Sampai kapan Akhirnya kamu Mau duduk Diam Mendengarkan And be the obedient Nih Akhirnya jadi Si penurut Ya Disinilah kamu akan paham Hidup bukan Menurut kamu Ya Hidup bukan adalah Yang menurut kamu benar Atau baik Pau nomor satu Tetapi hidup Adalah yang menurut Tuhan baik untuk kamu Dan apa yang menurut Beliau baik untuk kamu Itu sudah pasti Yang terbaiknya kamu Dan terbahagianya kamu Yang lebih tau kamu Dari diri kamu sendiri Adalah sang penciptamu Pau nomor satu Jadi buat apa Kamu ragu lagi Dan takut lagi Sama itu This is how you finally Connect with your spirituality Dan disinilah Kamu akhirnya akan masuk Dan tersadarkan Secara spiritual Oke Ternyata ya Aku ini makhluk Makhluk spiritual Makhluk semesta Semua Diri aku Fisik aku Jiwaku Barang-barangku Uang aku Orang-orang yang aku sayang Semua itu Dari sang sumber Itu berasal dari sang sumber Bukan punya kamu Kamu itu hanya diberikan Sebagai fasilitas Atau saluran Untuk hal-hal tersebut Ya aku mau ngomong Sampai panjang lebar Disini Pau nomor satu Intinya kamu lagi ada Di dalam fase Kesadaran sama ini semua Banyak dari kalian Yang saat ini Mungkin Lagi bener-bener penolakan Banget Misalkan kayak Kenapa harus saya Menanggung ini semua Kenapa harus saya Yang harus Begini-begini-begini Misalkan Ya Tapi sebentar lagi Kamu akan sadar Kenapa Semua ada jawabannya kok Asal kamu tenang Asal kamu tenang Duduk dan mendengarkan Pelan-pelan Kamu akan tahu jawabannya Ya itu sih Pau nomor satu Pesan Misteri Buat kamu Angka Kembar kamu adalah Angka dua Nih dua-dua Ya jadi Mungkin bagi kalian Yang sekarang lagi Berevolusi spiritual Atau spiritual awakening Ini di pail ini Akan sering melihat Angka kembar dua Angka dua-dua-dua Jam dua-dua-dua Mungkin Atau angka dua Dimana-mana Kamu akan lihat ini Ya Itu pesan untuk kamu Pau nomor dua Sorry Pau nomor satu Ya Semoga ini bisa Bermanfaat dan resonate Maaf kalau ada salah-salah kata Terima kasih bagi yang sudah menonton ini Aku juga pasti akan bantu dengan doa dari jauh Untuk kamu Ya Pau nomor satu Ya jika kalian terpanggil untuk Share, subscribe, like channel aku Silahkan bagi yang sudah Makasih banyak atas dukungannya Kolom komentar terbuka untuk kamu semua Kamu ketik apapun disitu Silahkan Aku pasti baca semuanya Ya meskipun maaf Aku tidak bisa balas satu-satu Kan terlalu banyak But I really appreciate Waktu dan energi yang sudah diluangkan Untuk itu Pau nomor satu Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading Konsultasi healing dengan aku Bisa kontak aku di nomor WA Yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi Di bawah video ini Ya Atau Bisa Kontak aku via DM Instagram Juga boleh Nama Instagramnya WinsyLink Seperti nama YouTube channel ini Silahkan Kalau kalian mau DM Atau mau WA Tanya-tanya dulu Silahkan Jangan malu-malu Biasanya aku akan langsung kirimkan katalognya Link katalog untuk personal reading Supaya kalian bisa baca-baca pelajari terlebih dahulu Ya Pau nomor satu Dan Ya Pokoknya mau mengikuti aku di Instagram Juga silahkan Disitu Banyak reading-readingan kecil-kecilan juga disana Yang mungkin bisa bermanfaat untuk kamu Oke Kembali ke personal reading Personal reading ini Tentunya sifatnya Berbayar Karena ini Aku menjalani bener-bener full time Professionally Ya ini profesi aku Aku jalani sehari-hari Untuk membantu mereka-mereka Yang mungkin membutuhkan petunjuk Pesan Di dalam perjalanan mereka Apapun masalah hidup mereka Baik itu spiritual Ataupun non-spiritual Ya dan tentunya ini berlaku bagi siapapun Apapun Dimanapun kamu Aku tidak membeda-bedakan Kita semua sama Kita semua makhluk Tuhan Makhluk semesta Ya jadi jangan malu Dengan situasi kamu Justru aku ada disini Untuk membantu jika memang diperlukan Dan privasi sangat aman Dan terjaga Paham nomor satu Thank you so much Atas segala bentuk dukungan Dan doanya selama ini Aku juga pasti akan selalu bantu kamu Dengan doa dan cahaya Dari jawaban nomor satu Untuk yang terbaik Untuk kamu sehat Sukses Bahagia selalu And best of luck Untuk kamu ke depannya Ya Semoga kita ketemu lagi Di reading yang berikutnya Take care And have a nice day Paham nomor satu Bye bye Halo Paham nomor dua Bagi kalian yang memilih Mainan yang ini Bold Ya Dan Batu amethyst Ya kristal amethyst Ini adalah general reading kamu Mystery reading ya Ini akan menjadi mystery reading Jadi aku gak tau Nanti yang akan tersampaikan apa Topiknya random Ya nanti kita langsung lihat aja Apa yang Surprise apa dari topik ini Untuk kamu ya Paham nomor dua Oke kita langsung Lanjut aja Ke bacaannya Sebelum aku buka kartu Sebenernya Lagi-lagi ya Kamu memilih kristal ini Mainan ini Ada hubungannya Mainan-mainan yang ada disini Kristal-kristal ini Semua dipilihnya Acak random Ya tetapi Yang paham kedua Kebetulan gabungannya ini Lagi ya Kebetulan bukan kebetulan sih Amethyst selalu buat aku Ini ya Adalah kristal yang Beberapa dari kamu Yang mungkin punya amethyst Itu bisa kalian pake saat ini Atau Terhubungkan Ya dengan kamu saat ini Karena ini lagi bagus banget Buat kamu Kenapa? Karena aku merasa Untuk Bagi kalian yang Yang nonton ini ya Maksud aku Lagi ada semacam di Energi anxiety Atau stress yang cukup besar Yang aku lihat seperti itu Ya Dan amethyst itu bisa menenangkan Atau soothing Atau relaxing Untuk itu Ya jadi kayak kamu ketemu Daripada kamu tenggelam di stress kamu Kamu ketemu lagi sama Intellectual power kamu Kamu ketemu lagi sama Kecerdasan Kebijaksanaan Kebajikan Dan intuisi Kamu kembali Akhirnya pikiran-pikiran negatif ini Kesingkirkan Ya Ketika pikiran-pikiran negatif ini Kesingkirkan Baru tuh Apa keberuntungan-keberuntungan Kedamaian-kedamaian Seperti itu bisa masuk Kedalam hidup kamu Kalau kamu Sekarang ngerasa Hidup kamu lagi Kepentok sama suatu masalah Saat ini Masalah yang mungkin Gak kelar-kelar Belum selesai-selesai Itu karena energi stress Kamu sendiri Yang ngeblok Keberhasilan Energi stress kamu Dan anxiety kamu sendiri Yang ngeblok Keberuntungan Mau datang ke kamu Peluang Rezeki Apapun itu Tergantung problem kamu Apa Ya Pau nomor dua Dan sebenarnya Secara Stress level kamu Saat ini Yang aku lihat Membuat Ini Jadi berdampak Kehormonal kamu Ya Pau nomor dua Contoh bagi kalian Maaf yang Yang wanita mungkin Jadi terdampak Ke Apa Siklus menstruasinya Ya Atau yang mungkin Maaf Kalau mau Hamil Jadi susah Ya ini bagi kalian Yang mungkin Lagi planning ke sana Ya kalau yang perempuan Tapi kalau bukan itu Ya tetap Akan mempengaruhi Ini ya Akan-akan sangat Berdampak ke Hormonal kamu disini Dan itu Bisa membuat Kamu mungkin Sadar gak sadar Jadi misalkan Kayak Sering Apa ya Mungkin Sering snap Mood kamu sering Roller coaster Kamu sering Tanpa sadar itu Menyakiti orang-orang Di sekitar kamu Mungkin dengan Nada suara kamu Dengan kata-kata kamu Dengan emosi kamu Atau apapun itu Ya Dan ingat loh Setiap kita Menyakiti orang Karena kita Tidak bisa memanage Ini di diri kita Ada karmanya sendiri Pau nomor dua Ya Ametis bisa membantu Menenangkan kamu Kalau kamu yang Kesulitan tidur Lagi-lagi ya Bisa menenangkan Juga disini Bisa membuat Kamu jadi lebih Terhubung sama mimpi Ya sama vivid dream Sama-sama Karena semakin kita Punya rasa damai Sebenernya semakin kita Bisa Terhubung atau Terkoneksi lagi Lewat mimpi Karena mimpi itu Sebenernya adalah Jendela intuisi kita Sendiri ya Seperti itu Pau nomor dua Jadi Ya Disini mainan yang Kamu pilih juga Bold Bold artinya apa Pemberani Si pemberani Dia kan pegang kartu Nih ya Gitu Di kepala Sampai nyangkut kartu Disini ada Ada kartu juga Yang dia pegang Kartu remi ya Cuman artinya apa Mungkin kadang Solusi dari situasi Kamu itu Cuman butuh Kamu berani Melangkah Cuman butuh Kamu berani Menghadapi apapun Problem kamu Pau nomor dua Beberapa dari kalian Mungkin nyangkut Di dalam siklus Siklus stress ini Karena kalian memilih Untuk Yaudah gue stress aja Biarin aja Yang penting gue gak harus Berhadapan sama orang A Orang B Orang C Ujung-ujungnya Masalahnya gak selesai-selesai Ujung-ujungnya ya Kamu juga menunda Penyelesaian situasi Mungkin atau kayak gitu Ya Tanpa kamu sadari Kamu lari dari masalah Kamu sendiri Beberapa dari kamu Kamu Karena gitu Kamu mikirnya maju Stress Mundur juga stress Yaudah saya mundur aja deh Padahal sebenarnya enggak Kalau kamu maju Paling stress sih Memang sama-sama stress Tapi kalau kamu maju Selesai masalahnya Jadi mungkin Sebagian besar dari kalian Dan disini pesannya untuk kamu Mystery reading ini Sebenarnya mengarahkan kamu Untuk lebih punya keberanian Untuk mengambil langkah Atau action Pile nomor dua Punyalah keyakinan Sama diri kamu sendiri Jangan pelin-pelan Jangan tidak bisa mengambil keputusan Tetapi ambillah keputusan itu Dengan mantap Dan dengan yakin Kalau keputusan yang kamu mau ambil ini Akan dijaga sama Tuhan Semesta kamu gak akan Kenapa-napa Di dalam pengambilan langkah ini Pile nomor dua Ya Bagi kalian yang merasa Nanti saya takut begini Kurang ini Kurang itu Kurang uang Kurang apa Kalau kamu seperti itu Seperti yang aku bilang Kamu akan nyangkut Di dalam energi anxiety ini Dan aku lihat Sebagian besar dari kamu Energi anxiety ini Mulai berdampak Ke orang-orang di sekitar kamu Jadi ikut merasakan Karena kan energi ini Sifatnya radiasi Kalau apa yang kamu radiasikan Dari diri kamu Adalah energi stress ini Ya sudah pasti Kamu mungkin akan Dijauhin orang Kamu mungkin akan Ya orang baik Yang tadinya ada Di dalam hidup kamu Jadinya Narik diri Atau kayak gimana Bisa jadi juga Ya Tapi kalau udah begini Jangan disalahkan diri kamu Ya ini kita udah Bukan ngomongin Siapa benar Siapa salah Tapi sadarkanlah diri kamu Sehingga kamu tahu Apa decision Langkah-langkah apa Yang kamu tahu Kamu bisa ambil Dengan tepat Pile nomor dua Ya so make bold decisions Jangan takut untuk Mengambil keputusan Ya karena semakin ini Kamu Tunda-tunda Kamu pending-pending Energi kamu muter-muter Seperti ini Pile nomor dua Lalu juga Ya udah Ya seperti itu Jadi kamu Terbelenggu atau terpenjara Di dalam stressnya Kamu sendiri Makanya dia megang Kartu-kartu gini Kenapa Ini seolah-olah Dia lagi gambling gitu ya Lagi apa Lagi berjudi Bukan berjudi Gimana sih Cuman maksudnya gambling lah Gambling kan artinya Mengambil suatu Langkah yang beresiko Tetapi dia pede Ya dia pede Mengambil langkah itu Nah sekarang pertanya Kamu bisa gak Seperti ini juga Bisa punya keyakinan Diri yang besar Orang yang punya Keyakinan yang besar Sama dirinya sendiri Itu berarti dia punya Keyakinan yang besar Sama Tuhan semesta juga Ya Jadi disitu ada Keselarasan Pile nomor dua Ya Oke kita lanjut ke Ini ya Ke kartu-kartunya Oke Pile dua Sebentar Oke Aku doa sebentar Oke Pile nomor dua Misteri reading kamu ya Pesan misteri untuk kamu disini Apa Queen of Cups kebalik Knight of Swords Five of Wands Five of Wands The Devil Eight of Wands Eight of Wands And Queen of Wands Oke Oke Pile nomor dua Ya Jadi kalau yang aku lihat Disini Pesan buat kamu disini Ada suatu keputusan Yang kamu akan harus ambil Dengan cepat Pile nomor dua Dan ini Akan sangat butuh Keyakinan kamu Kalau kamu gak bisa Yakin sama diri kamu sendiri Ujung-ujungnya Biasanya orang akan Cenderung menyalahkan situasi Atau menyalahkan Orang-orang di sekitarnya Ya Gitu Dia tanpa sadar Seperti itu Karena dia gak punya Self-esteem Dia insecure Sama dirinya Berhadapan sama suatu situasi Ya Ini sadar gak sadar loh Sebagian sadar dari kamu Mungkin gak sadar Ngelakuin ini Makanya disini ada The Devil Devil ini bukan gimana-gimana Ini ngomongin tentang Kegelapan yang saat ini Kamu lagi hadapi Di dalam diri kamu sendiri Sebagian sadar dari kamu Ini bagian dari shadow work kamu Ya You have to meet your shadows Kamu harus berhadapan Sama rasa-rasa takut Kamu memahami itu Dan akhirnya Menebas itu Kamu keluar dari situ Ini challenge yang kamu saat ini Sedang lewati Five of Wands ini Dan Five of Wands ini Melambangkan energi konflik Sebenernya juga Mungkin beberapa Sebagian besar konflik Yang terjadi di dalam hidup kamu Saat ini Ini cuma gara-gara ini Cuma karena Gara kamu mungkin Belum bisa Menyelesaikan Apa yang terjadi Secara batin Di dalam diri kamu Kamu belum bisa Memahami dan Mengenal energi Anxiety dan stress Kamu sendiri Atau kamu denial Kalau kamu punya itu Di dalam kamu Enggak kok Saya gak stress Enggak kok Saya gak stress Padahal energinya Begitu Mulut bisa bohong Energi Tidak bisa bohong Pahal nomor dua Kalau ditanya orang Kenapa Gak apa-apa Ya kalau kamu ditanya Gak apa-apa Ya berarti kamu Gak apa-apa Dengan diri kamu Seperti ini Ya maka kamu Akan begini-begini Terus Tapi kalau kamu Sadar aku Kayaknya Kenapa-kenapa Disitulah Kamu akan Mulai sadar Mengambil langkah Perubahan Pahal nomor dua Dan sepertinya Energi ini Bergerak cepat Ke kamu saat ini Kamu akan Terus diuji Sama situasi-situasi Hidup kamu Yang mungkin Banyak yang Terpending Di dalam hidup kamu Entah itu apapun Mau masalah Rezeki Mau masalah Percintaan Mau Apapun itu Banyak yang Terpending Karena ini Karena kamu Belum ready Karena kamu Belum sadar Kamu masih Belum bisa Membuka hati Dan pikiran Kamu Lebih Untuk Menyadari ini Karena tendensi Kamu Jadinya Menyalahkan Situasi Atau orang-orang Di sekitar kamu Aku yakin Banget Aku ngomong Ini Akan banyak Yang ketrigger Di pahal nomor dua Ini Tapi kalau kamu Mau berhadapan Sama sisi gelap Kamu pahal nomor dua Kalau kamu Memang bener-bener Mau sembuh Dari energi ini Ini yang Kamu harus hadapi Perasaan Perasaan tidak nyaman Ini Perasaan-perasaan Gak enak Ini Ketika mungkin Kamu mendengar Hal ini Kalau kamu Lagi-lagi kabur Dari ini Berarti disinilah Kamu belum ready Untuk sembuhan itu Tapi ketika kamu Tenangi diri kamu Dan kamu Hadapi ini Maka selesai Siklus kamu Pahal nomor dua Aku bilang aja Pahal nomor dua Hidup kamu itu Sebenernya sudah Bisa jauh Lebih Sukses lagi Dari sekarang Lebih bahagia lagi Dari sekarang Tetapi semua itu Terpending Tahun-tahun Untuk kamu Beberapa dari kamu Kamu belum bisa Achieve itu Mungkin situasi Yang tadinya Udah mau tercapai Tapi akhirnya gagal lagi Kamu ngerasa Kamu udah mau sampai sana Akhirnya Turun lagi Gak jadi lagi Seperti itu Kamu gak punya energi Untuk memompak kamu ke sana Karena kamu Terjebak di dalam energi ini Kalau kamu bisa Mengesampingkan ego Kamu Pahal nomor dua Untuk punya kesadaran Untuk sembuh disini Aku yakin Hidup kamu Akan jauh Lebih Bisa Ke arah kebahagiaan Karena disini Kita punya queen of wands Dan aku berharap Siapapun yang mendengar pesan ini Pada akhirnya Bisa menjadi sosok Queen of wands ini Sosok yang punya Kepercayaan diri Lagi sosok yang punya Self esteem yang baik Lagi sosok yang punya Yang sadar Kalau diri dia itu Mampu akan banyak hal Dan dia bisa mencapai Banyak pencapaian Di dalam hidupnya Karena dia yakin Langkah Dalam setiap langkah Yang dia ambil itu Dia yakin 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 Seperti seseorang yang berjalan Menapak dengan Tegap 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 Seperti itu Daripada Letoy Letoy Segala macem Seperti itu Ya Pau nomor dua This is your message Ya Surprise Ya Pau nomor dua Gak apa-apa Ini Bacaan ini Bukan untuk menjudge Atau menghakimi Bukan Karena Menjudge kamu Juga gak ada benefitnya Buat aku Pau nomor dua Tetapi Niatan aku disini Untuk membuka Kesadaran kamu Karena memang tujuan aku itu Membuat reading ini Kalau kamu dengerin aku Di intro video ini Aku juga bilang Untuk Sekedar Menyampaikan Petunjuk semesta Dan Sometimes Petunjuk semesta itu Bukan apa yang kita Pengen denger Tapi apa yang kita Butuh denger Pau nomor dua Kalau kamu memang Ingin berkembang Ingin sembuh Ini pesan kamu Ya Dalam waktu dekat ini Kamu akan diuji lagi Dengan sebuah Situasi Yang akan membutuhkan Kamu mengambil langkah Mantap Kalau kamu sudah terbiasa Dalam setiap pengambilan Langkah kamu Kamu mantep Hidup kamu Juga akan ikut mantep Sama kamu Pau nomor dua Ya So face your shadows Kamu kalau bisa paham Sama ini Secara mental kamu Kesabaran kamu Itu juga akan Semakin kuat Dan semakin bertambah Ya Seperti itu Amethyst akan bagus banget Buat kamu Oke Kita lanjut ke Oracle nya Pau nomor dua Doa sebentar Oke Kita ada The door And the tree Lalu kita ada Playing crooked Cricket Ya sorry Ini cricket ya Ya Olahraga di Ini ya Di Inggris sana Ada olahraga namanya cricket Yang mukul bola Kayak bola golf gitu Lalu disini ada A queer looking party Oke Siap lanjut ya Pau nomor dua Sorry ya Ini aku tau Ini berat Tapi aku disuruh Menyampaikan ini Dan aku mengikuti Saja Arahannya Ya Seperti itu The door And the tree Ya Kamu lihat disini Ada seperti pohon Dan ada seperti pintu Di pohon ini Ini kan ceritanya kayak Kartu ini sebenarnya Kartu Alice in Wonderance Ya Cuman Ya sebenarnya kan Ada artinya Ya Pintu ini tuh sebenarnya Ada artinya Dan ini ngomongin tentang Pintu kebahagiaan Pintu awal mula baru Pintu rejeki Apapun pintu yang kamu Sedang ingin buka saat ini Pau nomor dua Ya Pintunya Kalau kamu lihat disini Ada seperti Lambang open gitu ya Kayak di restoran kan Open close gitu kan Nah ini open Artinya apa? Pintu ini Nggak dikunci Ini tinggal dibuka Tapi kamu masih Berdiri disini Ngeliatin aja tuh pintu Kapan ya pintu itu Kebuka Kapan ya Itu saya bisa masuk kesana Nanti begini-begini Ya udah Pusing Mungkin-kirin itu Ya A, B, C, D, E Sampai Z Ntar diulang lagi Dari A sampai Z lagi Diulang lagi Nggak kelar-kelar Kamu mau pintu ini kebuka Jalan Buka pintu sendiri Ya Pau nomor dua Ya Ini pesan untuk kamu The door in the tree Itu ini maksudnya Playing cricket Ini maksudnya apa? Ya sama ya Kalau kamu Di permainan cricket ini Ya jadi kayak Ini Nanti bolanya Di-oper kemana Nanti dimasukin ke gawang Yang kecil yang ini Nanti di-oper-oper lagi Nah ini yang tadi aku bilang Kamu Jadi Semacam Kadang Tanpa kamu sadar Berharap orang lain Juga bisa memahami Kamu dalam konteks Tanggung jawab Yang harusnya Kamu pegang sendiri Langkah yang harusnya Kamu ambil sendiri Di sini Ketika kamu Nggak bisa ambil ini Ketika kamu gagal Dalam ini Seperti aku bilang Kamu jadi lempar bola Ke orang lain Atau ke situasi lain Seolah-olah Oh karena inilah Karena situasi inilah Saya nggak bisa begini Karena orang inilah Saya nggak bisa begini Kamu sih begini Kamu sih begitu Nggak pernah kayak Saya gimana Apakah kamu pernah terpikirkan Kalau 90% Masalah hidup kamu saat ini Mungkin kamu sendiri Yang bikin Tanpa kamu sadar Atau kamu yang membiarkan itu Terjadi ke diri kamu Ya Pau nomor dua Ya jadi Kalau kita Fokus untuk mencari Siapa salah Siapa benar Nggak akan ada Ujung yang Nggak selesai-selesai Yang menurut kamu salah Menurut kamu benar Belum tentu Menurut orang lain Itu salah dan benar Jadi tujuannya Bukan untuk mencari itu Tujuannya untuk mencari Pemahaman Kenapa aku seperti ini Aku mau belajar lagi Jadi orang Yang lebih punya Kuasa atau kontrol Yang positif Di dalam hidup aku Aku mau jadi Seseorang yang lebih Bisa paham Tentang jati diri aku Dan apa yang sebenarnya Aku butuh lakukan Untuk diriku saat ini Itu PR-nya kamu Pau nomor dua Ya Disini kita punya A queer looking party Ya ini maksudnya Party yang kelihatannya Bahagia gitu Queer kan artinya Happy Ya Dan di satu sisi Juga kayak Mungkin Ini ya Situasi-situasi kamu Pasti unik ya Unik masing-masing lah Maksudnya Karena kan kita semua Punya hidup masing-masing Ya Problem masing-masing Gitu ya Kita lagi jalanin Tapi yang aku lihat ya Ya Intinya apapun Solusi dari masalahmu Saat ini Ini bukanlah Sesuatu Yang akan Bisa Apa ya Kayak normal Gitu loh Ibarat Bayi mau lahir normal Itu gak bisa Harus Tesar Seperti itu Nah ini sama Masalahmu gak bisa diselesaikan Dengan cara yang normal Harus cara yang spesial Yaitu apa Healing Spiritual kamu ini Ya Pau nomor dua Dan kenapa aku gak bisa bilang Pake cara yang normal Maksud aku Kalau orang-orang Mungkin biasanya Mereka Ya orang-orang pada umumnya nih Misalkan temen-temen kamu Atau siapa Mungkin mereka akan bisa kasih kamu nasehat A, B, C, D, E Sampai Z gitu ya Itu nasehat yang normal Oh Ibaratnya Kalau kamu Main Jatuh Kena lumpur Yang cuci kaki Normal kan Seperti itu Cuman ternyata Oh Mungkin kalau kamu Ketika kamu memang jatuh Kena lumpur Mungkin kamu gak langsung cuci kaki Tapi kamu lihat dulu Lumpurnya ini Di kaki aku Dampaknya jadi apa ya Gitu Apakah lumpur ini Sebenernya bagus Buat kulit aku Misalkan ini contoh aja ya Jadi kayak Kamu diminta untuk Think out of the box Di dalam masalah kamu Karena orang-orang di sekitar kamu Bisa kasih kamu Masukkan input Apapun itu Gak masalah Itu bisa kita menjadi Menjadi Apa ya Guidelines Ya menjadi guidelines itu Maksudnya Seperti Ya pedoman lah Seperti itu Tetapi pada akhirnya Yang tau yang terbaik buat kamu Ya kamu sendiri Kalau situasi kamu tuh Uniknya kamu sendiri Yang solusinya juga Akan uniknya Dari diri kamu sendiri Itu bagaimana Jadi jangan ragu Sama diri kamu Pau nomor dua Jadi lebih berpendirian lah Pau nomor dua Ini pesan dari semesta Untuk kamu Ya gak perlu apa-apa Kamu harus Tanya dulu Sama orang lain Menurut kamu gimana Menurut kamu gimana Menurut ini gimana Nanti kamu kesana Kemari muter-muter Tapi kamunya pada akhirnya Gak ngambil keputusan Ya sama aja Wasting time Buang-buang waktu Belajarlah untuk yakin Sama pendirian kamu Kita mau nanya Orang boleh Pau nomor dua Tapi kita tidak Mengandalkan opini orang Atas apapun keputusan kita Ya Seperti Dan kalau orang Yang ngasih kamu opini Kamu ngejalanin Sesuatu yang berbeda Dan dia marah sama kamu Itu berarti Dia ada problem Sama egonya Bukan problemnya Jadi kamu Pau nomor dua Ya Orang bebas Mau ngasih kamu saran ABCDE Tapi kan ujung-ujungnya Kamu mau ngikutin apa Itu kembali ke kamu Kalau dia marah That's their ego problem Bukan masalah kamu Bukan problem kamu Ya Beberapa dari kamu Ada yang kamu Yang jadi seperti itu Ke orang lain Ya Gitu Jadi micromanaging Orang lain Kamu berusaha Untuk ngontrol Orang lain Hidup orang lain Atau kayak gimana Karena kamu sendiri Gak bisa ngontrol Hidup kamu Itu mencerminkan Itu Sorry ya ini Kalau yang agak ketampar Tapi aku lihat disini Ada beberapa energi itu Ya Kenapa kadang Kamu mikir Kenapa ya kok Aku kayak Ribet banget sih Sama ngurusin orang Misalkan seperti itu Karena kamu belum Gak tau bagaimana Ngurusin hidup kamu sendiri Itu yang banyak terjadi Di Kehidupan ini Ya kamu salah satu itulah Entah kamu yang ketemu Sama orang begitu Atau kamu tanpa sadar Melakukan itu Ya makanya Di dunia ini Banyak orang yang suka Ngurusin hidup orang terus Karena dia gak tau Hidupnya mau diurusinnya Gimana udah buntu Diberantakan Dan akhirnya Gak berkembang hidupnya Itulah kenapa Orang-orang yang Suka ngogosipin orang Suka julitin orang Itu sebenernya Hidupnya lagi stuck Karena orang-orang sukses Yang berkembang Mereka gak ada waktu Buat ngomongin orang Pakal nomor dua Mereka sibuk Mengembangkan dirinya Mereka sibuk Untuk bertukar pikiran Secara positif Dengan orang lain Nih A queer looking party Jadi nanti Jadi nanti pada akhirnya Kalau kamu sadar ini Kamu akan ke filter Semuanya Dan kamu akan bertemu Sama orang-orang Yang bisa sama-sama Punya mindset Berkembang Ya seperti itu Pakal nomor dua Pesan untuk kamu Jadi kamu lagi ada Jadi kamu lagi ada di dalam Fase ini Mencari tahu ini Sebenernya kenapa Apa yang selama ini Bikin aku stres Karena aku gak hadapi Sendiri itu Karena aku lari dari itu Jadi pertanyaan Sampai kapan kamu Mau lari dari sini Hadapi Beresin Selesaikan Dan jadilah sosok Yang lebih baru Dan lebih baik Pakal nomor dua Karena peluang kamu Untuk bisa bahagia Dan sukses ke depan Itu besar sekali Aku ngeliat disini ya Maksudnya kalau kita mau lihat Bagi kalian yang nanti Mau berkeluarga Punya rumah Ya ada di dalam Kehidupan yang harmonis Mapan, damai, sejahtera Ini bisa banget buat kamu Ini ada kartunya disini Ini kan juga ngomongin Tentang rumah ya Rumah pohon Ini keluarga ya Ini juga apa Maksudnya dikelilingi Sama orang-orang Yang sayang sama kamu Yang tulus sama kamu Itu ada Ya jadi itu saja Pesannya untuk kamu Pakal nomor dua Semoga ini bermanfaat Dan resonate Maaf kalau ada salah-salah kata Terima kasih Bagi yang sudah menonton ini Jika kalian terpanggil Untuk share, subscribe, like Channel aku, videoku Silahkan bagi yang sudah Makasih banyak Atas segala bentuk dukungannya Dan Ya kolom komentar Terbuka untuk kalian semua Kamu mau ketik apapun disitu Silahkan Ya aku pasti baca satu-satu Maaf meskipun aku Tidak bales satu-satu Karena terlalu banyak Tapi aku sangat menghargai Waktu dan energi Yang sudah diluangkan ke sana Ya Pakal nomor dua Dan Jika kalian terpanggil Untuk sesi personal reading Konsultasi healing Dengan aku Bisa kontak aku di nomor WA Yang sudah aku cantumkan Di kolom deskripsi Di bawah video ini Atau mau DM ke aku Via Instagram juga boleh Jangan malu-malu Kalau mau bertanya Biasanya aku akan langsung Kirimkan katalog Personal readingnya Untuk kamu bisa Baca-baca dan pelajari Terlebih dahulu Ya Untuk syarat ketentuannya Bagaimana untuk reading Ya Instagram Kalau kalian mau mengikuti aku Disitu juga Silahkan disitu Aku Ada beberapa reading Kecil-kecilan disana Yang mungkin bisa membantu Kamu juga Ya Untuk Kembali ke personal reading Personal reading ini Sifatnya berbayar Karena ini adalah Mata pencaharian aku Aku menjalani ini Secara profesional Dan full time Sehari-hari Untuk membantu Mereka-mereka Yang memang membutuhkan Petunjuk dan pesan Semesta Atas apapun Masalah hidup mereka Baik itu spiritual Ataupun non-spiritual Ya Dan ini tentunya Berlaku bagi siapapun Apapun dimanapun Kamu Aku tidak membeda-bedakan Kita semua sama Kita semakluk Tuhan Semesta Dan tidak akan ada Penghakiman atas situasi Kamu sama sekali Jadi jangan malu-malu Ya Dan tentunya Privasi juga sangat aman Dan terjaga Terima kasih banyak Atas segala bentuk dukungan Dan doanya selama ini Pak nomor 2 Dan aku juga pasti akan Selalu bantu kamu Dengan doa dan cahaya Dari jauh setelah setiap reading Yang terbaik untuk kamu Sehat Sukses Bahagia selalu And best of luck Kedepannya Ya Take care Semoga kita ketemu lagi Di reading aku yang berikutnya And have a nice day Bye-bye Halo Pak nomor 3 Bagi kalian yang memilih Mainan yang ini Ya Lalu dengan Blue Flower Agate Crystal Ya Ini adalah general reading kamu Ya ini reading misteri sih ya Jadi memang tidak ada topik ya Jadi nanti apapun yang memang Tersampaikan disini Ini akan menjadi pesan untuk kamu Ya Ya maksudnya sebelum aku Masuk ke kartu-kartunya Ya Pak nomor 3 Jadi kalau yang aku lihat disini Jadi gini ya Mainan ini Batu-batu Crystal-kristal ini Semua itu random ya Dipilihnya itu random Dan kebetulan pasangannya Jadinya ya Pak nomor 3 ini ya Flower Agate Sama si The Timid Ini namanya The Timid ya Mainannya T-I-M-I-D Timid yang artinya Shy Timid yang artinya Pemalu gitu ya Ibaratnya itu seperti itu Atau kaku lah Ya gitu Cuman disini Kenapa aku ngebahas Tentang kekakuan ini Kan memang pesan ini Ngomongin Jadi ini keduanya nyambung ya Lagi-lagi kebetulan Yang bukan kebetulan disini Dimana ini nyambung Dalam konteks Kayak ibarat Oke kita jelasin dulu deh Nanti dari sini Nanti aku kasih contohnya ya Pak nomor 3 Cuman Dari Dari kristal ini dulu deh Ya Flower Agate Dan kebetulan ini Yang blue warna biru ya Flower Agate Yang memang elemennya water Ya elemennya air Kalau yang aku lihat Dan memang Kenapa Ya beberapa dari kamu Mungkin Pisces Cancer Scorpio ya Tapi gak harus di dalam reading ini Cuman energi water sign besar Cuman air itu melambangkan Apa sih Air itu melambangkan kemurnian Air itu melambangkan Sesuatu yang mengalir Bener kan Gitu Atau ya Air itu Ya contoh deh Kalau air ditempatkan Di satu tempat Yang tidak bisa ngalir kemana-mana Dia akan diem disitu Ya tapi kalau air Dibuka Dan dia memang Dia akan mengalir Dari tempat yang tinggi Ke tempat yang rendah Ya contoh air terjun Apalah segala macem Gitu-gitu Itu sudah Memang Secara Garis alam itu Air itu Sifatnya seperti itu Nah mungkin untuk Pail nomor tiga ini Pertanyaannya saat ini Apakah kamu bisa menjadi Seperti air ini Pail nomor tiga Ya Yang artinya Being receptive Yang artinya Masuk ke dalam Mode menerima Nah oke Saya Untuk saya bisa menerima Sesuatu Ya mau itu Mau itu Mau nerima rejeki kek Mau nerima Kebaikan dari semesta Apapun itu Cinta dan segala macemnya Apakah kamu bisa Menerima dulu Dengan situasi kamu saat ini Dari situ dulu Kamu terima dulu Accept dulu diri kamu Pail nomor tiga Accept diri kamu Dan situasi kamu Apa adanya Mau itu Dari yang baik Sampai yang terburuk Sekalipun yang sedang terjadi Di dalam hidup kamu Terima dulu itu Kalau kamu mau menerima Yang lebih besar lagi Dalam perjalanan kamu nanti Ya disini Yang masuk aku Planetnya Mercury ya Jadi Mercury ini memang Ngomongin Selalu ngomongin Tentang something to communicate Sesuatu yang dikomunikasikan lagi Karena kan makanya disini Ini gambarnya malu Ya dia kayak Malu-malu gitu Gak mau ngomong Ya seperti itu Jadi mungkin disini Pesan bagi kalian Mungkin salah satu kunci Untuk Untuk keberhasilan kamu Sekali ini Adalah untuk Tidak malu Untuk mengungkapkan sesuatu Atau berekspresi Ya tidak malu Untuk Misalkan Mengekspresikan hasil karya Atau mengekspresikan diri Lewat komunikasi Misalkan Dan seterusnya Ya Cakra yang lagi disorot Ke kamu saat ini Itu cakra Tengkorok Ya Throat chakra Tetapi juga secara sekundari Secara sekundari Atau kayak secara tambahan Itu third eye chakra Jadi yang utama adalah Throat chakra kamu Ya chakra tengkorok Lalu Yang kedua adalah Chakra Third eye Mata ketiga Atau mata batin Seperti itu Ya Kenapa? Karena kadang Yang kita omongin keluar dari mulut kita Kita gak sadar Tapi kalau kita aware Sama third eye kita Kita aware Sama Sama mata batin kita sendiri Kita akan lebih Lebih bisa Mengontrol Dan lebih bisa sadar Sama apa yang Keluar masuk dari mulut kita Jadi kita mau ngomong tentang Ya kalau keluar kan berarti Ini ya Komunikasi Ya kalau masuk Ya berarti apa yang kita asup selama ini Gitu Ya Jadi Tapi disini lebih yang kayak jatohnya Reseptif Jadi artinya apa sih sebenarnya Kombinasi kedua ini Ngomongin tentang Kamu diminta untuk terus Ngalir ke arah cita-cita Dan mimpi kamu Gitu Ya kamu punya cita-cita Kamu punya mimpi Jangan jadinya kamu stuck Jadi kayak danau Tapi jadilah seperti air terjun Mengalir ke sana Ya jadi beberapa dari kalian Mungkin nih Ada yang lagi saat ini Mau Mencoba Ke arah entrepreneurial Wira usaha Misalkan Tapi gak pernah yakin Sama dirinya sendiri Padahal mimpi dan cita-citanya itu Ya kamu akan stuck disitu Kalau kamu mau awal Mula baru Kamu harus melangkah keluar dari Yang lama dulu Situasi yang lama dulu Ya Kamu harus berkembang dulu Transformasi dulu Baru akhirnya bisa Lebih maju lagi Ke arah mimpi dan cita-cita kamu Jangan jadi kayak orang-orang Yang gak mau lepas pasangannya Tapi pengen pasangan lain juga Ya Gitu Itu ibaratnya kan seperti itu Ya Gitu Ya sebenernya sama Karena dia gak mau ngelepas Tapi dia pengen yang gak bisa seperti itu Ya kalau pengen sukses Ya usaha Kalau pengen maju Ya usaha Kalau pengen healing Ya usaha Gak ada tuh yang terjadi Kamu Bisa ini ya Mendapatkan Apa yang Kamu inginkan Tanpa usaha itu Gak mungkin Ya Intinya Kalau sesuatu yang kamu usahakan Dan kamu akhirnya bisa mendapatkan itu Tuhan semesta kasih kamu itu Misalkan Ya itu berarti kamu sudah ready Untuk menghandle itu Dan itu sebenernya lebih enak Karena kita bisa tahu takeran kita seperti apa Beda cerita Beda kasus Sama nih misalkan Orang yang belum ready Belum usaha Tapi dia udah Udah dikasih duit yang banyak Misalkan Atau dia menang lotre Misalkan seperti itu Ya Tiba-tiba Wah pegang banyak Itulah kenapa banyak Maksudnya pemenang lotre Yang sekali tiba-tiba dapet uang kaget gitu ya Uang kaget itu akan Hludes seketika dari hidup dia Karena dia gak tahu bagaimana Menjadi bijaksana untuk itu Jadi sebenarnya apa Percuma juga Karena tidak dilihat dari nominal ya Tetapi dilihat dari seberapa Kamu bisa menghandle situasi kamu Ya Pal nomor tiga Jadi aku ngerasa Kayaknya saat ini Kamu lagi di dalam fase Mau diarahkan ke arah Tujuan hidup yang sebenarnya Ke arah transformasi Ke arah growth Ke arah new beginning Ke arah mungkin ya Sebagi lagi ya Sebagi besar dari kamu Ini mungkin Ke arah entrepreneurial Wirausaha Dan seterusnya Seperti itu Jadi kayak Makanya disini juga gambarnya Flower kan Flower agate itu kan artinya Dia bermekar gitu Menjadi bunga Ya mungkin sekarang ini saatnya Kamu mengambil langkah ke sana Saatnya kamu Memanifestasi potensi Tertinggi kamu Saatnya kamu Melawan rasa takut kamu Saatnya kamu Membangun ulang Fondasi kamu Dan saatnya kamu Akhirnya bisa membuat Hidup kamu tuh Lebih bermakna Dan berarti Pal nomor tiga Terinspirasilah Untuk memanifestasi ini Ibarat kita tuh Mau nanam masa depan Bibit masa depan kita Dari sekarang kita tanam Pasti kita akan rawat Kita jaga Kita siram Sampai dia bisa bertumbuh Dengan baik Sama Keinginan Harapan itu Harus kita pupuk Dan kita tanam Dan kita rawat Dari sekarang Karena cuma itu Yang akan menentukan Masa depan kamu Pal nomor tiga Kalau kamu ingin Mencapai suatu mimpi Dan cita-cita Maka punya lah Keyakinan Kalau kamu akan bisa Menghidup di dalam Mimpi dan cita-cita Kamu bukan hanya Sekedar angan-angan Kamu saja Pal nomor tiga Ya karena itu akan Selamanya menjadi Angan-angan Kalau kamu Tidak ada Usahanya Untuk itu Pasrah jatohnya Ya Pal nomor tiga itu pesan Yang kamu dapatkan Dari random Mystery message ini Kita lanjut ke kartu-kartunya ya Pal nomor tiga Kita lihat petunjuk semesta Mystery reading Mystery message Mystery message buat kamu Kita lihat Five of pentacles Seven of cups Ace of swords Bawah ada ke kitabnya Page of wands Nine of cups kebalik Lalu seven of swords Ya ini sudah jelas sekali ya Pal nomor dua Eh sorry tiga Aku jelasin ya Ya jadi disini mungkin yang menjadi pertanyaannya Apakah memang cuman itu doang Cara kamu untuk menerima rejeki Apakah memang cuman itu doang Cara kamu Bisa mendapatkan hal-hal yang kamu inginkan Ini pertanyaan yang dilontarkan kembali ke diri kamu Pal nomor tiga Contoh Kamu kerja Oke pekerjaan kamu full time Satu itu doang Kamu kerja disitu Yang artinya apa Kamu bergantung sepenuhnya Sama itu Benar ya Pal nomor tiga Banyak orang di luar sana Yang nyangkut di dalam siklus Karirnya Karmanya disitu Karena dia gak berani untuk ngambil langkah Explore Ya aku di usia segini Aku sudah bukan di fase yang harus explore sana sini lagi Aku harus settle di satu tempat Ya kalau kamu bisa settle di satu tempat yang memang sudah oke gak masalah Tapi kamu settle di satu tempat Yang ngegaji kamu kecil Yang memperkerjakan kamu kayak kuda Buat apa Itu namanya bukan settle Itu namanya lu takut maju Ya Gitu Pal nomor tiga Itu namanya pasrah Gak yakin sama diri sendiri bisa menemukan yang lebih baik Makanya Tadi di kartu ini Eh sorry di batu ini dibilangnya apa Mengalir Seperti air Berarti artinya apa Tuhan semesta sedang ingin membawa kamu Ke tempat yang lebih baik Ke situasi yang lebih baik Sama halnya dengan pasangan Misalkan kalau memang siklus kamu di dalam love life Misalkan Kamu nyangkut dengan seseorang Seolah-olah kayak di luar sana gak ada makhluk hidup lain lagi gitu Aku udah bukan ngomongin orang lain lagi Tapi udah makhluk hidup lain lagi Karena sebegitunya kamu pegangan sama suatu situasi Dimana kamu tahu Semakin kamu pegangan tangan kamu semakin berdarah Lama-lama putus tangannya Gitu Jadi disini maksudnya apa Mengalirlah Disini Pal nomor tiga Lagi belajar bagaimana untuk Tidak melekat Bagaimana sadar Kalau cara Tuhan memberikan kamu kebaikan itu Bisa lewat manapun Pal nomor tiga Kebaikan itu bisa datang dari mana aja Gak cuman dari pekerjaan yang kamu punya Gak cuman dari pasangan yang kamu punya Keluarga yang kamu punya Literally bisa datang dari mana aja Kapan saja Dari Tuhan buat kamu Makanya orang yang bisa berserah total Orang yang bisa punya keyakinan yang tinggi sama semesta Itu selalu aja ketemu sama bantuan di dalam hidupnya Entah tiba-tiba ketemu orang random yang ngebantuin dia Entah tiba-tiba situasinya Berjalan dengan baik karena nanti menerima bantuan dari orang lain Itu kenapa? Karena dia Yakin kalau semua itu pasti ada jalan Dia yakin di luar sana masih ada opsi-opsi yang lebih baik untuk dia telusuri Dan dia tidak takut kehilangan apapun Karena dia tahu Kalaupun ada yang harus dia kehilangan Itu berarti Tuhan semesta sudah mau menggantikan itu dengan yang lebih baik Maka dia tidak melekat dengan apapun itu Dan kamu sepertinya akan semakin memahami tentang konsep ini Ini sebenarnya salah satu hukum alam semesta juga Adalah attachment and detachment Semakin kita melekat dengan apa yang kita punya saat ini Nggak mau ngelepas ini Ngelepas itu bukan berarti kamu harus ngebuang Apapun itu Atau orang itu saat ini Bukan Bukan berarti kita lepas Udah ya baik Bukan seperti itu Tapi kita Melepas akan apapun Yang akan terjadi ke kamu Jatuhnya mengamini Kalau semua akan baik-baik saja Tetapi tidak berusaha Mengontrol terlalu banyak Akan apa yang kamu punya saat ini Karena tidak akan ada yang permanen Hidup kamu aja nggak permanen Hidup kamu aja suatu saat kamu akan mati, meninggal Apalagi yang kamu punya di dalam hidup kamu Jadi kunci bahagia kamu adalah ketika kamu bisa memahami Unsur ketidakmelakatan ini Sehingga kamu bisa berbahagia dengan apa yang kamu punya Atau menyadari apa yang kamu punya itu selaras sama kebahagiaan kamu atau tidak Ya, kalau kalian sudah beres ini Aku yakin jiwa kamu itu akan lebih banyak explore di dalam hidup ini Entah lebih explore relasi dengan orang lain Lebih explore mungkin kemampuan, kapasitas, skill, passion kamu Mungkin seperti itu Karena kamu udah nggak takut kehilangan apapun Karena kamu yakin ketika saya mengikuti panggilan hati saya Justru saya akan terima banyak hal baik Bukan kehilangan sesuatu Kalau memang kamu harus kehilangan sesuatu, sesuatu Orang apapun itu, ya itu berarti bukan yang terbaik buat kamu Ya, karena banyak dari kalian yang terjebak di dalam siklus manipulasi ini Kamu selalu ketemu orang yang bohongin kamu Ketemu orang yang jahatin kamu Ketemu situasi yang jatuhnya manipulasi Manipulasi manfaatin kamu apapun lah itu Ya, itu karena ini Karena apa yang semua tadi aku bilang Kamu takut kalau di luar sana nggak ada yang lebih baik untuk kamu Paham ya? Dari kita punya mindset kayak gitu aja Dampaknya itu efek domino kemana-mana Dampaknya jadi kemana-mana Jadi kerajeki Jadi kehubungan apapun itu Ya, jadi itu sih pesan untuk kamu Pile nomor tiga Jadi di Nine of Cups disini Ya, Seven of Swords ngomongin tentang manipulasi yang tadi aku bilang Nine of Cups disini ngomongin tentang Semesta cuma meminta kamu Oke, tanya lagi ke diri kamu sendiri Ambil waktu sendiri Ambil waktu keheningan kamu Untuk kamu benar-benar ada sama diri kamu sendiri Dan kamu benar-benar tanya sama diri kamu sendiri Apa sih yang bikin kamu happy? Kadang orang bingung Saya nggak tahu yang bikin saya happy apa Oke, kalau kamu bingung yang bikin kamu happy apa Kamu pasti dong bisa mengidentifikasi Yang bikin kamu tidak happy itu apa Sifat orang seperti apa Keadaan apa Itu akan lebih mudah untuk mengidentifikasi yang sifatnya negatif Nanti dari situ Kamu jadi lebih bisa memahami Yang positifnya apa Kalau kamu sudah tahu yang negatifnya apa Itu pakai cara itu juga bisa Ya, seperti itu Oke, kita lanjut ke pesan-pesan yang berikutnya Payal nomor 3 Udah as-menlar Udah as-menlar Udah as-menlar Ya Kita ada Queen of Hearts The King of Hearts Okay Dan kita ada Queen Alice Kita lihat disini petunjuknya untuk kamu Pau nomor 3 Kita punya The King of Hearts Kita punya The Queen of Hearts Beberapa dari kamu ini masalah percintaan juga Ya takut untuk melepas, takut gak ketemu orang yang lebih baik lagi dan lain-lain Karena disini ada energy masculine feminine Di tangannya Queen Alice Kamu kalau udah bisa paham sama apa yang tadi aku ceritakan Maksudnya aku jelaskan semua Kamu mengerti itu Kamu akan memakai makota kekuatan kamu disini Ketika seseorang sudah bertemu Sama keyakinan dirinya Kemantapan dirinya Kekuatan dirinya Dia sudah sadar sama itu Gak akan ada orang yang bisa merenggut itu dari kamu Pau nomor 3 Mahkota yang kamu pake di kepala kamu ini akan nempel selamanya sama kamu Sorry Ya Jadi hal-hal yang dulunya membuat kamu galau, gelisah, apapun itu Nangis, sedih, lama-lama udah Menurutmu itu juga akan menjadi masalah yang sangat sepele Dan kamu juga sudah tidak lagi Mengeluarkan energi-energi atau emosi-emosi tersebut Itu artinya apa? Kamu sudah memakai makota ini Kamu sudah paham Makanya disini munculnya hearts ya Queen of hearts King of hearts Ini artinya emosional Kamu sudah lebih bijaksana secara emosional, secara spiritual Sebagian besar dari kamu Ini semua Ya bagi kalian yang single Akan membawa kamu untuk bertemu sama jodoh kamu yang sebenarnya Atau bagi kalian yang berpasangan Ya berarti Entah bagaimana nanti hubungan ya Maksudnya ya Kalau misalkan Jadi ya kalau sudah berpasangan tentunya Kalau kalian memang tau pasangan kalian bukan yang terbaik untuk kamu Ya kamu akan semakin sadar sama ini Ya tapi kalau Kalau bisa juga sebalik ya Kamu akan semakin sadar kalau orang ini adalah orang yang tepat buat kamu Kemungkinannya cuma dua Hanya kamu yang tau ya kalau itu Karena kan ini bacaan banyak orang ya Tapi intinya pesannya sama Garis merahnya sama Ya jadi punya keyakinan dan kematapan sama diri kamu Ini yang aku lihat Kamu tuh ke depan akan bisa menjadi seseorang yang seperti ini Memakai makota itu Yang artinya apa menjadi pemenang di dalam situasi ini Akhirnya bisa hidup belajar memahami bagaimana hidup mengalir seperti air yang tadi aku bilang Ternyata enaknya kalau hidup kita bisa mengalir juga Kita tetap usaha kita tetap pasang niatan tapi kita bisa ngalir juga tuh ternyata enaknya Hidup jadi gak lebih terbebani Hidup serasa lebih diarahkan sama semesta Hidup serasa lebih dekat sama para penjaga kamu yang setiap hari ngasih kamu petunjuk, arahan, dan seterusnya Seperti itu Dan ternyata hidup bergerak mengarah Ke arah apa yang aku inginkan dalam hidup kebahagiaan aku Ya ternyata dimulai dari situ Semua dimulai dari hari ini Pahal nomor tiga Masa depan kamu tuh benih hari ini Ya seperti itu sih yang aku lihat disini Jadi aku melihat untuk pahal tiga Aku melihatnya ada semacam glow up atau naik level lah Naik tingkat disini dengan kartu Queen Alice ini Itu yang aku lihat sih untuk pahal tiga Ya menjadi seseorang yang udah gak lagi minder Gak lagi malu-malu Gak lagi ngerasa dirinya kurang Saya kurang ini, saya kurang itu Saya gak pernah cukup begini buat orang lain Saya gak pernah cukup begitu buat orang lain kok Ya ini mentalitas-mentalitas Victim Atau korban Kamu akan bertransformasi Bertumbuh dan berkembang Menjadi orang-orang yang bukan punya mental korban Tetapi mental pemenang Dan disitulah kamu akan melihat hidup kamu Bertransformasi Berubah dan bertumbuh Ke arah sukses dan bahagia lagi Ya Pahal nomor tiga Follow your dreams Karena cuma itu yang kamu punya Sampai akhir hayat kamu adalah cita-cita dan harapan kamu Pahal nomor tiga Ya itu saja pesannya untuk kamu Semoga ini bermanfaat dan resonate Maaf kalau ada salah-salah kata Pahal nomor tiga Makasih bagi yang sudah menonton ini Aku juga akan bantu kamu dengan doa Dari jauh ya Pahal nomor tiga Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like, channel aku Videoku silahkan bagi yang sudah Makasih banyak atas dukungannya Kolom komentar terbuka untuk kamu semua Kamu boleh ketik apapun disitu Aku pasti baca semuanya Ya meskipun maaf Aku tidak bisa balas satu-satu Karena terlalu banyak Tapi aku pasti baca semua So thank you atas waktu dan energi Yang sudah diluangkan untuk itu Pahal tiga Ya Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading Konsultasi healing dengan aku Bisa kontak aku di nomor WA Yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi Di bawah video ini Atau mau DM aku via Instagram Juga boleh Nama Instagramnya sama Winsiling juga Ya kalau mau tanya-tanya dulu Tentang personal reading Silahkan jangan malu-malu Biasanya aku akan langsung kirim Katalog personal readingnya Untuk kamu bisa baca Pelajari terlebih dahulu Syarikat tentuannya bagaimana Ya Dan Ya Bagi kalian yang mau mengikut aku di Instagram Silahkan di Instagram juga Aku bikin reading kecil-kecil Siapa tahu bisa bermanfaat juga Untuk kamu Ya Dan Ya Kembali ke personal readingnya Personal reading ini Sifatnya berbayar Karena ini adalah mata pencaharian aku Aku menjalani ini secara profesional Dan full time Sehari-hari Untuk membantu mereka-mereka Memang membutuhkan pesan Petunjuk semesta Atas apapun Masalah hidup dia ya Baik itu spiritual Ataupun non-spiritual Ya Dan tentunya ini berlaku Bagi siapapun Apapun Dimanapun kamu Aku tidak membeda-bedakan Kita semua sama Kita semua makhluk Tuhan Makhluk semesta Tidak akan ada penghakiman Atas situasi kamu Jadi jangan usah khawatir Jangan malu-malu ya Justru aku ada disini Untuk membantu Jika memang diperlukan Dan tentunya privasi Juga sangat aman Dan terjaga Paul nomor 3 Thank you so much Atas segala bentuk dukungan Dan doanya selama ini Aku juga pasti akan selalu Bantu kalian dengan doa dan cahaya Dari jawab Paul 3 Untuk yang terbaik buat kamu Sehat Usah sebagai selalu And best of luck ke depannya Take care And have a nice day Bye bye Halo Pile 4 Bagi kalian yang memilih Mainan yang ini Ini namanya The Sleepless Jadi dia kayak lagi Selimutan Mau tidur Tapi gak bisa tidur Lalu disini Batu yang kamu pilih Atau kristal yang kamu pilih Adalah Black Turmaline Oke Iya dan ini akan menjadi channel Sebenernya ini Mystery Reading ya Kali ini aku bikin Temanya Mystery Reading Jadi gak ada judul Gak ada tema spesifik Oke kita langsung lihat aja Pesan semesta untuk kamu Apa saat ini Ya ini akan menjadi Timeless Reading untuk kamu Dan General Reading ya Paul nomor 4 Oke sebelum aku masuk Ke kartu-kartunya Seperti biasa Mainan dan kristal ini Ada maksudnya Atau ada filosofinya disini Ya jadi Ya mainan-mainan yang dipilih acak Kristal yang dipilih acak Dan kebetulan ini pairingnya Atau pasangannya sama yang ini Ya kristal ini pasangannya Sama mainan yang ini Jadi Dan ini sebenernya ada artinya Ya Ya kalo Sliples ini kan jelas banget ya Kalo kamu liat disini Yang dia udah selimutan Mau tidur Tapi gak bisa tidur Kayak orang kehipnotis Sama sesuatu Kamu liat disini Paul nomor 4 Mungkin kamu lagi ada di dalam kondisi Yang seperti ini Kadang belakangan ini Ya aku gak tau dari kapan Tapi ini banyak dari disini Yang di panel 4 itu Lagi insom Insom Atau kesulitan tidur Ada yang aku liat Bener-bener baru bisa tidur Ya Atau root chakra Kemampuan kamu untuk bertahan Persebabkan faktor eksternal Ya Maksudnya Psychic energy Ya Gitu Jadi Psychic energy Dalam konteks Mungkin Ada yang sedang ada Di dalam Serangan energi psikis Ya Serangan energi psikis ini Mungkin bahasa Awamnya Guna-guna Seperti itu Ya Beberapa dari kalian Lagi ada Aku gak bilang semua ya Kalo kamu sudah feeling ini Mungkin ini Ini aku konfirmasikan disini Kalo ada semacam energi Negatif Atau energi hitam Yang ada disitu Ya Makanya disini juga Batunya warna hitam Dan itu yang bikin Kamu gak bisa tidur Atau ngerasa Karena aku juga ngeliat ya Ada yang mungkin Kayak ngerasa Kok saya gak bisa tidur Saya ngerasa Kayak saya diliatin terus Sama-sama Sama Sama apa Gak tau sama siapa Tapi kayak gitu Jadi kamu gak tenang Di dalam Kamu gak bisa tidur Gitu Ya Aku udah Aku ngeliat nih Ada yang sampai Matin lampu Nyalain lampu Matin lagi Nyalain lagi Aku Aku ngeliat nih Beberapa dari kamu ada Ya Faham nomor 4 Jadi itu yang bikin kamu gelisah Karena memang Biasanya ya Kalo orang misalkan Menyerang kamu secara psikis Biasanya mereka memang Mengirimkan entitas negatif Ya Dan entitas negatif ini Yang akan meradiasi Energi-energi negatif Seperti ketakutan Ketakutan Kegelisahan Stress Dan lain-lain Jadi Mungkin Sifatnya Serangan energi psikis ini Dia mengamplify Atau Mengkali-duakan Apa yang kamu Sudah ngadapi Jadi misalkan kamu sebenarnya Lagi agak stress Sama sesuatu Gitu ya Atau kamu lagi agak Gelisah sama sesuatu Tapi dengan adanya Entitas ini Kamu Jadi gelisahnya tuh Berlebih Ya Jadi berkali-kali lipat Gitu Kayak bahkan kamu juga gak tau Kenapa sih aku uring-uringan seperti ini Aku kayak bingung kenapa Kayak ini bukan diri aku Dan kadang mungkin orang lain Di sekitar kamu Bisa ngeliat kamu tuh Kayak aneh Bisa ngeliat kamu tuh Mungkin kayak Kok kayak Pahil 4 ini gak kayak biasanya ya Kok aneh sih dia Gitu Nah kalau kamu udah ngerasa Aneh-aneh seperti itu Seperti bukan diri kamu Biasanya ada semacam Gangguan energi Psikis disitu Atau Dark energy Ya Hal ini Ada Dan memang nyata Ya Ya sekarang di dunia ini Ada energi Tuhan Pasti ada energi Energi iblis juga Ya Seperti itu Jadi Disini mungkin Kalau misalkan kamu ada di dalam kondisi ini Pahil nomor 4 Jangan khawatir Jangan semakin takut Kalau kamu semakin takut Semakin masuk kamu ke situ Justru Punyalah kesadaran Kalau berarti kamu harus naikin energi kamu lagi Kamu harus semangat lagi Harus lebih sering doa lagi Rajin meditasi lagi Seperti itu Sembayang dan seterusnya Dan lebih banyak berbuat kebaikan lagi Kenapa? Karena energi positif ini Yang nanti akan Mementalkan energi negatif ini sendiri Kalau kamu semakin takut Semakin gelisah Semakin Aduh nanti saya kenapa Aduh nanti gini-gini Aduh saya Saya diginiin sama orang Semakin kita kesugesti ke sana Vibrasi kamu merosot turun Dan semakin kamu di bawah situ Yang kayak gini-gini Akan menang atas kamu Jadi pakai kuasa ilahi Pakai kuasa keyakinan Kamu sama Tuhan Kalau diri kamu Tidak akan pernah Kenapa-napa Ya Bagi yang sakit Diri kamu akan sembuh Seperti itu Karena aku juga ngeliat Ada yang sakit Nggak bisa bangun dari tempat tidur nih Karena masalah ini Ya Dan nggak bisa tidur Ya gitu Jadi Ya nggak tahu situasi kamu apa Karena ini kan bacaan banyak orang ya Jadi kamu yang Lihat lagi kembali situasi kamu bagaimana Ada yang kayak gini juga Lagi-lagi ada pengaruh eksternal juga Tapi tidak harus Guna-guna Misalkan kayak Kamu sehari-hari tuh Ketemu orang-orang yang mungkin Energinya low Energinya rendah Entah di kantor Entah ketemu teman-teman Yang kerjaannya ngegalau mulu Gitu misalkan seperti itu ya Atau ngegosip terus Atau apapun yang mungkin Low vibrational energy Dimana energi kamu Jatuhnya kesedot kesana Jatuhnya apa? Kamu ada di antara Vampir-vampir energi ini Akhirnya apa? Energi kamu ludes Kamu mau tidur Yang tersisa Hanya negatifnya Karena positifnya udah diambil semua Seret Gitu Udah kesedot ya Gitu Beberapa dari kamu mungkin Nggak sadar sama ini Karena yang bisa bikin orang Tidur nyenyak itu Adalah kedamaian hati Ya Seperti itu Kalau dalam kondisi normal ya Maksudnya bukan yang kayak Kecapean abis kerja rodi Atau apa gitu Oke Disini Nah Kalau kalian Mau cari kristal Cari yang warna hitam-hitam Ya Salah satunya Contohnya black turmaline Ya Ukuran seberapapun Terserah Mau yang dipake Mau yang ditaro begini Terserah Ya tapi Black turmaline ini Memang untuk memprotek diri kamu Dari energi negatif Dari serangan psikis Ya Membuat kamu Kalau nih aku juga ngeliat nih Ada yang nggak bisa tidur Karena kebangun terus Karena mimpi Ya itu juga ada Jadi dia udah tidur Tapi Mimpi yang jelek-jelek terus Dan mimpinya kadang nyambung Yang jelek-jelek terus gitu ya Dan jadinya nggak bisa tidur nyenyak Keganggu Nah ini Bisa ngebantu Ya Kalau kamu mau coba Ini bantu Tapi tetap ya Dengan kamu berdoa Tetap dengan kamu Memakai niatan hati kamu Dan tetap berdoa kepada Tuhan Untuk menjaga kamu Ini hanya membantu saja Karena kalau kamu udah kena Apalagi bagi orang Yang terkena kasus black magic nih Atau ilmu hitam Itu udah karma kamu berarti Maksudnya bukan karena Kamu jahatin orang Bukan Tapi karena Itu sudah menjadi bagian dari pelajaran hidup kamu Untuk bagaimana menghandle Energi tersebut Kamu lagi diuji situ Ketika Tuhan mengizinkan ini terjadi ke kamu Berarti ada pelajarannya Ya Gitu jadi Ya ini juga bisa Ya lagi-lagi ya Menetralkan yang negatif itu sih Bukan menetralkan Lebih mementalkan sih Kalau aku ngeliatnya ya Kalau ini jadi kayak Seperti Energi tameng atau perisai Seperti itu Ya jadi kalau energi negatifnya udah lebih turun Kamu otomatis akan lebih tidak merasa takut Atau gelisah Seperti itu Jadi kayak kamu tuh sekarang lagi Semacam Ada di dalam Ujian secara mental health kamu Beberapa dari kamu Jadi sakit kenapa? Karena sistem imun kamu jadi turun Karena ini Gitu Ya Ya disinilah kamu akan sadar Oh ternyata kondisi mental Kondisi spiritual saya Berdampaknya ke kondisi fisik saya Tinggal kamu mau sembuhin yang mana? Sembuhin fisik ke dokter Kalau gak bisa Ya berarti harus sembuhin spiritual atau mental kamu Supaya badan kamu sehat Tinggal dicari yang mana jalan yang baik buat kamu Ya gitu Tapi Kamu memilih pile ini Bukan suatu kebetulan ya Pile 4 Kita lihat sekarang ke kartu-kartunya Sorry agak panjang disitu ya Kedo'ah sebentar Oke kita lihat ya The wheel Oke Kita ada the wheel The lovers Six of pentacles Six of pentacles The chariot kebalik Ace of cups And five of swords kebalik Ya udah ini udah jelas sekali sih Ya Payal nomor 4 Ya jadi Kadang Ya payal nomor 4 Mungkin kegelisahan kamu ini Asalnya Bisa jadi Dari Orang-orang dekat Atau orang terdekat Yang kamu sayangi Kamu cintai Seperti itu Ya maksudnya kayak Mungkin energi negatif ini Atau sumber kegelisahan kamu tuh Datangnya dari orang itu Karena aku melihat Ya apapun ini ya Mau ini kasusnya Memang Memang karena lagi ada semacam konflik Atau Kasusnya Kamu yang lagi dikirimin sama orang Itu sama Siapapun Sumber dari energi ini Berasal dari orang yang kamu pikir Itu care sama kamu Tapi ternyata Di balik layar Memanipulasi kamu Ya seperti itu Payal nomor 4 Ini banyak banget sih Aku melihat ya ya Ada yang kasusnya Mungkin mantannya Masih gak bisa move on Sampai akhirnya Pakai energi-energi negatif Supaya bikin kamu gak bisa Happy sama orang lain Atau gak bisa happy Di dalam hidup kamu Ada disini Ada yang kasusnya Keluarga sendiri Yang nyakitin kamu Ada disini Ya ada ya Ya gitu Jadi kayak Biasanya kasus-kasus begini Memang gak jauh dari Orang-orang yang deket sama kamu sih Asal energi negatifnya Cuman Ya ini makanya disini ada Kartu The Lovers Ya Cuman ya Sebagian dari kamu Mungkin saat ini Lagi-lagi agak Bener-bener Ke Apa ya Kepentok aja sih hidupnya Sama situasi Aku merasanya seperti itu Karena disini ada The Chariot kebalik The Chariot kebalik kan The Chariot itu kan Kereta kemenangan gitu ya Kereta kuda Kalau di kartu tarot Yang ininya Gambar originalnya Dia kereta kuda Dia bergerak ke arah kemenangan Tetapi ini kartunya kebalik Berarti siapapun Orang atau entitas Yang mungkin mempengaruhi kamu saat ini Tidak ingin kamu berjalan Ke arah kemenangan Atau kesuksesan Kebahagiaan kamu Jatohnya apa Dialangin jalan kamu Pahal nomor 4 Ya ini kalau yang kasusnya Memang dari eksternal Seperti itu Ya Gitu Tapi kalau misalkan Kasusnya bukan masalah Berhubungan sama Masalah klinik Atau Atau ilmu hitam Atau apa Energi orang-orang di sekitar kamu Tidak bisa mendukung kamu Untuk maju ke depan Intinya seperti itu Ya Dan sepertinya Kalian lagi melewati Semacam siklus karma Disini karena kita punya The Wheel and Six of Pentecost Ya disini ada timbangan Ada roda Kehidupan Udah ini udah jelas banget sih Ini bagian dari karma kamu Sekarang Karma itu apa sih Sebenernya bukan karma Lagi-lagi ya Karma itu tidak se Tidak harus Karena kita pernah Melakukan hal jahat Sebelumnya Kita gak tau ya Di kehidupan kita Masa lampau Kalau kita tarik lagi Ya Kesalahan-kesalahan kita Mungkin di kehidupan Zaman Sebelum reinkarnasi Yang kali ini gitu ya Ya kita gak akan pernah tau Seberapa Banyak karma Yang kita harus bayar Tetapi Biasanya kalau kamu Ketemu situasi seperti ini Dan Tuhan mengizinkan ini Terjadi lagi-lagi Kamu harus belajar sesuatu Karena karma itu Bisa artinya Pembelajaran hidup Mungkin dari situasi ini Kamu belajar bagaimana Berhadapan sama energi gelap Kamu belajar bagaimana Berhadapan sama energi negatif Sehingga kamu bisa menjadi Cahaya yang lebih Di dalam hidup kamu Kalau kamu sudah bertemu Sama cahaya batin kamu sendiri Cahaya diri kamu sendiri Dan cahaya jiwa kamu sendiri Di sini Pau nomor empat Kamu mau jalan kemanapun Di dalam sukses kamu Di dalam hidup Gak akan ada Yang bisa matiin cahaya kamu Dan kamu lagi dibentuk Sama semesta Untuk bisa menjadi cahaya itu Sedangkan untuk menjadi cahaya ini Kita harus paham dulu Kegelapannya apa Dan mungkin dengan lewat situasi ini Kamu lagi diajarin ini Tapi tentunya Situasi ini Tidak akan seterusnya Seperti ini Paham keempat Kamu sangat amat Dipengaruhi secara pikiran Energi pikiran kamu Adalah prioritas kamu saat ini Untuk kamu pasang Kesadaran di situ Kesadaran akan apa Yang kamu pikirkan Dan bagaimana Cara kamu berpikir Karena pikiran itu Punya energi Paham nomor 4 Kalau pikiran kita Jatuh ke arah Anxiety Stress Dan lain-lain Ya kegelisahan Ketakutan yang berlebih Rusak di situlah Mental kamu Dan aura kamu Semua ikutan rusak Di situ Kalau aura kita rusak Sama aja kita Kayak keluar rumah Gak pake baju Akhirnya apa Kena partikel-partikel Bebas yang ada di situ Ya Jadi Itu sakit Dan lain-lain Ya jadi Kamu disini Berarti harus Mempertebal Baju kamu Mempertebal aura Gimana caranya Doa Meditasi Ini karma kamu Untuk ketemu Sama spiritual Kamu lagi Lewat cara Seperti ini Intinya Tuhan semesta Menampar kamu Lewat cara ini Sampai kamu sadar Di situ Cari ketenangan Pakai keyakinan Kamu Kamu bisa ucap Ini sebagai mantra Atau afirmasi Atau doa kamu Kalau saya Akan baik-baik saja Kuasa Tuhan Cinta dan cahaya Tuhan Tidak akan ada Yang bisa mengalahkan itu Kamu kalau udah Ngomong kayak gitu Kamu yakinin Dan aminin Energi gelisah ini Turun-turun Turun-turun Sekarang Bikin diri kamu Kalau yang dari Nggak bisa tidur Begini Insomnia Seperti ini Bikin diri kamu Sebagaimana Kesembuhan Yang kamu mau Jalanin ini Paling nggak Sampai bisa bikin Kamu tidur Seperti Normal lagi Jangan lari ke obat Pahal nomor 4 Jangan Aku ngeliat disini Beberapa dari kamu Ada yang nenggap Terus obat tidur Obat tidur itu Nanti ngerusak Lambung kamu Pahal nomor 4 Kamunya bisa tidur Tapi lambung kamu Rusak Buat apa Karena akar Pemasalahannya Bukan disitu Itu hanya solusi Sementara Akar kesembuhan Kamu itu Dari spiritual Dan mental Kamu disini Kamu beresin itu Beresin ini masalahnya Ace of Cups Ini ngomongin Tentang kesadaran Batin Atau kesadaran Spiritual Kamu sendiri And five of swords Kebalik ini Sampai kamu bisa Mengalahkan Pikiran kamu sendiri Karena saat ini Yang aku lihat Ya pikiran kamu Semakin ruwet Semakin uring-uringan Seperti ini Semakin dia akan Mengontrol kamu Yang seharusnya Sebenarnya Manusia itu Bisa mengontrol Pikirannya sendiri Bisa mengontrol Ucapannya sendiri Dan seterusnya Itu It's full Under your control Bukan Bukan karena Ya apa Bukan karena Siapa-siapa gitu ya Maksudnya Karena kadang kita Sebagai manusia kan Kayak Ya Ya saya mikir gini Wajar Karena kamu Begini-begini-begini Ya Ingat Pau nomor 4 Pikiranmu itu Tanggung jawab Kamu secara Full Ucapanmu Tanggung jawab Kamu secara full Bukan karena Siapa-siapa Dan orang lain Apapun itu Kalau kamu masih Mikirnya kebalik Seperti itu Kamu akan Selamanya Menyalahkan Situasi dan orang-orang Di sekitar kamu Atas problem Hidup kamu Yang sebenarnya Itu bagian dari Evolusi jiwa Kamu sendiri Di pau nomor 4 Ya Gitu Jadi ada semacam Energi Yang kamu diminta Untuk bersihkan Detox Pakai air disini Karena disini Ada gambar air Kamu bisa pakai air Kamu doakan Ya Air garam Atau apapun Untuk membersihkan Energi kamu Malem-malem Aku saranin Karena disini Setelah matahari terbenam Sebelum kamu Mengakhiri Segala bentuk aktivitas Kamu di hari itulah Ya ibaratnya udah pulang Udah gak ngapa-ngapain lagi Udah mau tidur Baru kamu mandi Air garam ini Mau kamu kena Energi negatif Mau kamu enggak Kamu lakuin hal yang sama Ini sifatnya Menetralisir Intinya Membantu kamu Lebih cerah Energinya lebih bersih Ya Seperti itu Karena Energi kotor Atau energi negatif Ini bisa jadi Ya karena Kamu kecampur Aura kamu tuh Ya gitu Kecampur sama Energi negatif Yang ada di sekitaran kamu Itu juga bisa Terkontaminasi Seperti itu Ya Jadi itu yang Kalau panggung nomor 4 Itu lebih ke situ Yang aku lihat saat ini Pesannya Aku lanjut ke Oracle nya ya Kalau mau meditasi Grounding Atau root chakra meditation Ya Chakra dasar Itu akan Membuat kamu Semakin punya Rasa percaya diri Yang besar Untuk mencapai Apa yang kamu mau capai Ya Oke aku doa sebentar Sama guru chakra Sama guru chakra Atau grounding Meditation Atau literally grounding Kamu napak kaki ke tanah Gitu Atau ke rumput Itu bisa membantu Menetralisir juga Ya Pergi Makanya pergi ke alam Itu sebenarnya Sangat meng-healing Kita sebagai manusia Oke Kita punya Down the rabbit hole Oke Kita punya The mad hatter Ya Dan disini Ada the lobster Quadrill Ya File nomor 4 Oke Ini kamu lihat disini Ya Down the rabbit hole Ada orang Ke jeblos Ini ya Lobang masuk ke dalam Situ Artinya apa Jangan kamu ke jeblos Lobang yang sama Lubang apakah Lubang pikiran Pusaran Energi negatif Pikiran negatif Ketakutan-ketakutan Kegelisahan Asumsi Apapun itu Sampai kamu Belesek masuk ke dalam Situ Nih Kalau kayak gini nih Kakinya masih keluar Masih bisa ditolongin Gitu ya Maksudnya kayak Lebih mudah ditolongin Daripada dia udah Keburu Terlalu dalam Masuk ke situ Semakin susah Ditolongnya Meskipun masih bisa Nah kamu Mumpung masih begini Belum terlalu ke dalam Kesana Pakailah kesadaranmu Untuk Berdoa lagi Minta petunjuk sama semesta Ya The mad hater ini Konfirmasi Ada orang di luar sana File nomor 4 Yang tidak suka Ngelihat kamu Bahagia atau sukses Ada disini Kartunya Dan disini The lobster quadril Ini kan kayak Tangan lobster Capitan lobster Gitu ya Ini maksudnya apa Apapun Tali-tali energi Yang ada disini Bisa kok diputuskan Maksudnya kamu bisa terbebas Dari ini Tenang saja Cuman ya Sebagaimana kamu bisa Menyelesaikan ini Ini semua tergantung Dari karma Dan hikmah Yang kamu bisa petik Dari situasi ini Biasanya kalau kayak gini-gini Karmanya apa sih Forgiveness Bagaimana caranya Memaafkan orang Yang sudah menyakiti kamu Misalkan Bagaimana untuk Lebih bisa belajar Ilmu bersabar lagi Bagaimana untuk Bisa menjadi Seseorang Yang lebih bisa punya Kontrol sama emosinya Bisa Tenang Ketenangan itu Melambangkan kedewasaan Spiritual Pau nomor 4 Kalau kamu Ketemu sama orang Yang spiritualnya baik Mau ada situasi Genting kayak apapun Dia bisa tenang Di situ Mau dicacimaki Orang kayak apapun Dia bisa tenang Di situ Karena dia tidak Membiarkan energi negatif itu Masuk nih Celah-celah ya Energi negatif itu Berusaha cari Temen sifatnya Karena energi negatif itu Datangnya dari ego Pau nomor 4 Dan dia tuh Sifatnya cari temen Contoh Kalau ada orang Lagi kesel sama orang Atau dia lagi marah Dia pasti akan Cari temen Supaya Entah Dia bisa marah-marah Atau dia bisa Meluapkan kesalnya Atau dia bisa Ketemu sama orang Yang sama-sama juga kesel Misalkan Kamu lagi kesel sama Sama si A Terus kamu Ketemu temen kamu Terus kamu Iya nih gue kesel banget Sama saya Terus kayak Reaksi yang kamu inginkan Orang ini juga akan bilang Iya sih Atau gini-gini-gini Lu tau gak sih Nah seperti itu Ya Ingat Kadang kamu tanpa sadar Melakukan hal-hal itu Mengotori aura kamu sendiri Kalau aura kamu kotor Kegelisahan itu Masuk langsung ke situ Siapapun orang yang berusaha Kalaupun ada ya nih Orang yang berusaha Maksudnya kayak Apapun lah Mau ngirimin kamu energi Kayak mau ngalangin jalan kamu Mereka kan semakin mudah Ngelakuin itu ke kamu Karena vibrasi kamu Tidak bagus Ya tapi kalau kamu Lebih pakai energi cinta kasih lagi Kesabaran Kedamaian hati Lebih fokus ke Memaafkan Lebih fokus ke Memaklumi Energi-energi seperti ini Mental sendiri Keluar dari kamu Karena Energi negatif sama positif itu Tidak bisa ada di Satu wadah yang sama Mereka harus terpisah Ya seperti yin and yang gitu ya Kan gak bisa nyampur Jadinya Jadi satu warna abu-abu gitu Pasti ada yang hitam Ada yang putih Nah sifat dari hitam dan putih ini Bentrok Kalau ketemu Beng Beng gitu ya Seperti itu sifatnya Kalau yang bisa lihat energi Pasti tahu Ya makanya Kalau kita nyalain energi cahaya Energi positif Nanti energi negatifnya Atau energi gelapnya Membal Dung Dung Seperti itu Karena kamu punya aura yang positif Ya Beberapa dari kamu Ini akan menjadi challenge kamu saat ini Ini memang akan challenging Tetapi bukan berarti tidak bisa Kalau kamu aminin Sekarang keluar dari mulut kamu Saya pasti bisa ngelewatin ini Saya pasti bisa sembuhkan Apapun problem hidup saya Maka kamu akan berhasil Ya Paling enggak Ini dulu deh Dibenerin Ya Tidurnya Tanpa pakai obat ya Pau nomor 4 Kalau yang kalian yang pakai obat Tidur Itu saja Pesannya untuk kamu Semoga bisa bermanfaat Pau nomor 4 Maaf kalau ada salah-salah kata Terima kasih bagi yang sudah menonton ini Dan jika kalian terpanggil Untuk share, subscribe, like channel aku Video ku silahkan Bagi yang sudah makasih banyak Atas dukungannya Kolom komentar terbuka untuk kamu semua Kamu mau komen apapun disitu Silahkan Aku Pasti baca satu-satu Ya Meskipun maaf Aku tidak bisa balas satu-satu Karena terlalu banyak Tapi terima kasih banyak Atas waktu dan energi Yang sudah dilakukan untuk itu Jika kalian terpanggil Untuk sesi personal reading Konsultasi healing dengan aku Bisa kontak aku di nomor WA Yang sudah aku cantumkan Di kolom deskripsi video ini Di bawah Atau mau kontak aku via DM Boleh juga di Instagram Ya Instagram namanya sama Wins Healing juga Kalau mau langsung tanya-tanya dulu Jangan malu-malu Biasanya aku akan langsung Kirimkan katalog personal readingnya Untuk kamu bisa baca-baca Pelajari itu lebih dahulu Secara ketentuannya bagaimana Ya Instagram Silahkan Kalau mau bergabung Disitu aku Apa Banyak reading-readingan Pick a card kecil-kecilan Yang mungkin bisa Membantu Memberikan petunjuk juga Untuk kamu Ya Jadi Kembali ke personal reading Personal reading ini Sifatnya berbayar Karena ini adalah mata pencaharian aku Dan memang profesi Kuku yang aku jalani Sehari-hari secara profesional Jadi Untuk membantu orang-orang Yang memang Membutuhkan pesan petunjuk semesta Atas apapun Permasalahan hidupnya Baik itu spiritual Ataupun non-spiritual Ya Pahal nomor 4 Dan tentunya ini berlaku Bagi siapapun Apapun dimanapun kamu Aku tidak membeda-bedakan Kita semua sama Kita semua makhluk Tuhan Makhluk semesta Tidak ada penghakiman Atas situasi kamu Ya Dan tentunya Privasi juga sangat aman Dan terjaga Pahal nomor 4 Jadi Ya itu saja Terima kasih banyak Atas segala bentuk Dukungan doanya selama ini Aku juga akan bantu kamu Dengan doa dan cahaya Dari jauh Pahal nomor 4 Untuk yang terbaik Buat kamu Sehat, sukses, bahagia selalu And best of luck Untuk kamu ke depannya Semoga kita ketemu lagi Di reading gue yang berikutnya Apapun nomor 4 Thank you so much Take care and have a nice day Bye bye